Oke, Kak. Mungkin bisa dimulai sekarang. Oke, gue juga akan share screen. Tak ya. Oke, udah kelihatan belum ya? Udah kelihatan, Kak. Oke, halo. Selamat malam semuanya. Selamat malam, IE21 berarti kalian ya. Selamat datang di tutorial pengantar ekonometrika oleh IES. Thank you banget IES sudah mengundang gue dan thank you buat teman-teman yang udah datang. Oke, gue akan membahas materi pengantar ekonometrika di paru kedua dan gue akan juga bahas soal pengantar ekonometrika tahun 2021-2022. Gue harap ini bisa offer insight yang baru ke kalian, gimana cara kalian melihat masalah yang ada di soal-soalnya, maupun teori dan praktiknya nanti bagaimana. Oke, pertama kita harus kembali lagi ke dasarnya ke persamaan linear regression. Kita sebenarnya kan ingin mencari tahu apa hubungan dari variable X gitu ya, variable independent kita terhadap variable dependent Y gitu kan. Hanya saja karena kita nggak bisa tanya semua orang di populasi of interest kita, kita nggak bisa tanya semua orang Indonesia, kita nggak bisa peroleh data semua negara di semua periode waktu gitu kan, karena keterbatasan biaya dan lain-lain. akhirnya kita cuma menggunakan sebagian data aja, data yang kita sebut sebagai sampel, untuk memperoleh estimasi atau perkiraan gitu ya, nilai dampak atau pengaruh variable X kita terhadap variable independent Y kita gitu. Dan ini bisa apa saja, contoh yang paling terkenal itu di library economics, itu adalah dampak meningkatkan tingkat pendidikan seseorang terhadap upahnya. Atau mungkin dalam studi ketimpangan upah gitu ya, kita meregress upah seseorang terhadap jenis kelaminnya, misalkan terhadap usianya. Dalam peneliatan makroekonomi misalkan, kita juga bakal meregress misalkan tingkat suku bunga terhadap inflasi dan output atau pertumbuhan ekonomi, karena kan bank sentral dia akan bereaksi terhadap gejolak inflasi ataupun gejolak output yang terjadi. Kalau ada resesi, dia akan turunkan tingkat suku bunga, kalau ada inflasi yang ketinggian, dia akan naikkan tingkat suku bunga. Nah, terus gimana sih cara kita memperoleh parameter beta 0 dan beta 1? Beta 1 tadi adalah impact kenaikan variable independent terhadap variable dependent. Caranya kita pakai tools yang kita diperoleh di MatDasekBis dan Matela gitu ya, kita pakai optimization. Yang kita optimize adalah, apa yang kita optimize adalah term A ini, term residu dari model. Kita ingin minimalkan jumlah dari residu yang dikuadratkan ini. Kenapa residunya dikuadratkan? Karena kadang ada residu yang positif dan residu yang negatif. Karena pada dasarnya, ketika kita membuat garis regresi, linear regression, dari data yang kita punya, we are fitting a line gitu kan. Kita pasang garis di antara titik-titik data yang ada dan mau tidak mau gitu ya, akan ada data points yang ada di atas garis dan ada yang di bawah garis. Kita kuadratin, kita jumlahin semuanya dan kita akan minimasi. Dari minimisasi kan kalian turunkan residu yang dikuadratkan ini terhadap parameter-parameter yang ada, karena parameter inilah yang akan kita tentukan nilainya gitu. Maka kita turunkan terhadap parameter itu, dan kita dapat dua first order condition untuk simple linear regression. yang pertama, dia bilang bahwa total dari residu itu senilai 0. Dan yang kedua, total dari residu dikalikan variable X, ini kan residunya ya, tadi. Ini adalah residunya, dan ini adalah X kita, variable independent. Total antara residu yang dikalikan dengan variable independent itu berdua dengan 0. Yang pertama itu asumsinya kan, sebenarnya kedua persamaan ini berkaitan dengan asumsi ketidakbiasan atau unbiasedness di dalam parameter-parameter regresi kita. Jadi variable independent tidak lagi berkorelasi dengan residu, terus juga rata-rata dari residunya itu berdua dengan 0. Jadi sudah tidak ada pengaruhnya lagi terhadap variable dependent. Mereka itu sisahan gitu ya. Kita juga bisa lihat parameter beta 1 ini sebagai covariance, atau ukuran dari linear movement antara X dan Y, dibagi dengan variansi X. Jadi semakin spread out data X kalian, variable independent kalian, semakin beragam nilainya, maka semakin bagus nilai beta 1 kalian gitu kira-kira. Sedangkan ini intercept, itu adalah nilai yang kita peroleh kalau misalkan variable independent kita bernilai 0. Ini dia, dari FOC tadi, salah satu asumsi persamaan linear yaitu unbiasedness itu mulai, sudah muncul gitu ya. Jadi expected value antara error dan variable independent atau korelasi antara variable independent dan residu, itu harus bernilai 0. Terus kalau dalam konteks multiple linear regression, misalkan ternyata variable yang mempengaruhi variable dependent kita tadi bukan cuma X. Misalkan upah tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seorang, tapi tadi gue sebut juga kan dia dipengaruhi oleh gender, dia dipengaruhi oleh lokasi kerjanya, atau mungkin posisi kerjanya bahkan gitu kan. Kita juga bisa masukin variable-variable lain dan memperoleh yang namanya multiple linear regression sama tekniknya. Kita optimisasi, kita minimalkan sum of squared dari residu model tersebut dan kita peroleh parameter beta 1, beta 0, beta 2, dan segala macamnya. Cuma kali ini, parameter beta 1 itu bukan cuma pengaruh variable X1. Beta 1 ini bukan cuma pengaruh variable X1 terhadap Y. Tapi dia adalah pengaruh variable X1 terhadap Y setelah kita menganggap variable-variable lain tidak berubah. Jadi variable lain itu kita harus anggap konstan terlebih dahulu. Itu juga nampak dalam perhitungan parameternya. Ini kayak hasilnya tuh, jujur aja gue nggak ngeliat sih penurunannya kayak gimana. Gue pun langsung ambil aja, karena menurut gue ini cukup intuitif untuk ngeliat masalah-masalah di OLS nantinya gitu. Bahwa beta 1, beta 2, dan seterusnya gitu ya, dalam multiple linear regression, rupanya adalah beta 1 yang asli di simple linear regression, yang ini, covariance antara variable tersebut dengan variable dependent, dibagi varian si variable tersebut, itu yang hasil simple linear regression gitu ya. Nah, parameter tadi itu dikurangi dengan, jadi kalian anggap aja kalian bikin regresi lagi antara variable Y dengan variable X2 atau variable-variable lain, lalu juga kalian bikin antara variable-variable lain tadi dengan variable of interest kalian. gitu, jadi let's say kalian punya, in this case kalian punya, jadi punya 3 variable gitu kan, variable independentnya, terus ada beta 0, tambah beta 1, X1, tambah beta 2, X2, tambah error. Nah, kali ini beta 1 itu, adalah efek variable X1 terhadap Y, setelah memperhitungkan efek X2 gitu kan. Nah, maka kalian perlu susun juga regresi antara Y terhadap X2 dan X2 terhadap X1 untuk lihat, kalian mau membuang pengaruh itu dulu gitu loh. Kalian juga di sini, mau membuang pengaruh korelasi antara X2 dan X1 gitu. Dan itu semua dibagi satu, dikurangin korelasi X2 dan X1. Oke, artinya gitu ya, term ini kan menunjukkan sebenarnya, kalau ada korelasi antara Y dan X2, dan kalau ada korelasi antara X2 dan X1 gitu ya, ada pengaruh antara variable-variable ini, tolong dong dibersihkan dulu gitu loh dari pengaruh estimate beta 1 yang simple linear regression gitu, yang kasus halaman sebelumnya gitu ya. Tolong dibersihin dulu, terus juga take into account antara korelasi dari X2 dan X1, atau variable-variable lain dan variable of interest kita. Nah, kasus yang baiknya gitu adalah, kalau ternyata tidak pertama, tidak ada korelasi antara variable X2 dengan Y gitu ya, artinya variable ini emang nggak ada hubungannya, dan juga tidak ada hubungan antara X2 dan X1 gitu ya. Kalau itu kan artinya kan parameter beta yang kalian akan estimate disini, bernilai 0 gitu kan ya. Kalau tidak ada hubungan antara X2 dan Y dan X2 dan X1 gitu ya, berarti ini 0, ini juga 0, terus tentu saja korelasinya juga 0 gitu. Kalau variable yang kalian tambahkan di dalam multiple linear regression itu, tidak punya pengaruh terhadap Y, dan garis miring atau tidak punya pengaruh terhadap variable independen kalian yang lain yang udah ada gitu ya, berarti parameter kalian yang beta 1 ini tidak akan berubah nilainya. itu akan nanti akan kita pakai hasil ini untuk menilai soal omitted variable bias dan inclusion of irrelevant variable. Berikutnya yang penting juga selain hitungan parameter dari masing-masing sama regresi, itu adalah hitungan standard error-nya. atau seberapa lebar sih sebenarnya, seberapa jauh parameter kita bervariasi. Ingat, kita kan menggunakan data yang begitu banyak observasinya gitu ya, untuk membuat persamaan regresi. Jadi, tiap observation kita, tiap individu itu kan sebenarnya mempunyai pengaruh yang berbeda-beda gitu ya. Maksud gue gini, buat tiap individu gitu ya, return on education mereka itu berbeda-beda. Oke, dan kita mau merata-rata itu semua menjadi satu parameter. Oke, namanya tersebar dan kita ingin tahu, apakah sebarannya itu sebenarnya menunjukkan ada dampak yang signifikan atau enggak. Nah, itu diukur dengan standard error, dan standard error itu hitungannya adalah, ya, Iktor aja, dari mana asal-sala, pokoknya standard error adalah residu kuadrat dari model gitu ya, atau variansi model secara keseluruhan, sigma squared ini, dibagi variasi dari variable of interest kita. Jadi, misalkan, disini X dan X bar ini adalah data dari, untuk variable beta 1 ini yang menemannya, dan rata-rata dari variable X tadi. Oke, itu adalah varian. Jadi, semakin bervariasi data X kalian, gitu ya, tadi selain beta 1 kalian nilainya semakin kuat, gitu ya, maka selain bervariasi nilai X kalian juga, standard error dari beta 1 akan semakin kecil, karena denominatornya atau penyebutnya ini akan semakin besar, gitu ya. Kalau pembilangan konstan otomatis, itu membuat standard error kalian jadi lebih kecil. Itu dalam simple linear regression. Kalau dalam multiple linear regression, konsepnya masih mirip, gitu ya. Residu model secara keseluruhan, dibagi dengan variasi, variable of interest kalian, gitu kan. Karena tadi, untuk beta 1 disini, variable kita adalah X, gitu kan ya. Tapi, kalau dalam multiple linear regression, kalian perlu kalikan penyebut kalian tadi, dengan yang namanya variance inflation factor. Nih, variance inflation factor adalah, 1, dikurangin R square, dari variable of interest kalian, terhadap variable-variable lain. Jadi, misalkan, regresi yang kalian ingin lihat, sebenarnya adalah Y sama dengan beta 0, tambah beta 1, X1, tambah beta 2, X2, tambah epsilon, gitu kan. Tapi, ketika kalian menghitung multiple linear regression, secara tidak langsung, kalian memerlukan persamaan lain, yang bernama X1 sama dengan alpha 0, tambah alpha 1, X2, tambah residunya, dan R square dari persamaan ini, R square dari persamaan inilah, yang masuk ke dalam variance inflation factor, untuk standard error, multiple linear regression. Ini adalah R square dari persamaan, X1 terhadap X2. Jadi, semakin tinggi, korelasi atau hubungan antara X2 terhadap X1, kalau semakin tinggi kan nantinya, term ini akan semakin besar. Kalau term ini semakin besar, memperkecil, apa namanya, kalau R square semakin besar, ini kan akan memperkecil penyebut kalian. Kalau penyebut kalian semakin kecil, given sigma kwadrat yang konstan-konstan aja, otomatis kan variance atau standard error kalian akan semakin besar. Jadi, korelasi antara variable independent, it's quite bad, bahwa ternyata dia punya pengaruh juga. Dan dari sinilah pengaruhnya. Dia bisa memperbesar variance, parameter of interest kita. Oke? Itu tadi recap super singkat soal simple dan multiple linear regression. dan gue mau kasih tau bahwa secara garis besar, masalah-masalah di pelanggaran asumsi Goss Markov, masalah-masalah di persamaan regresi linear, itu sebenarnya disebabkan secara garis besar. Jadi, menurut gue klasifikasinya adalah, pertama, variable yang nggak kita insert, padahal dia relevan, atau omitted variable bias disebutnya. Jadi, kita sebaliknya, inclusion of irrelevant variable, jadi variable ini sebenarnya tidak punya pengaruh terhadap variable dependent, tapi kita taksa masukin gitu loh, ke dalam regresi kita. Itu juga bisa berbahaya. Terus yang ketiga adalah, antara variable-variable independent yang kita punya, mereka saling berkorelasi gitu loh. Kalau mereka saling berkorelasi, nanti OLS kita bingung gitu loh. Kayak, loh ini, misalkan upah gitu ya. Upah naik gitu ya. On the other hand, variable independent kita ada dua gitu ya. Misalkan umur dan pendidikan gitu kan. Ini orang, pendidikannya naik, tapi usianya juga naik gitu. Jadi, upah dia itu sebenarnya naik karena pendidikannya, atau naik karena usianya. Nah, model kita tuh, sorry, OLS kita, algoritma kita tuh, perlu memisahkan pengaruh antara dua variable yang saling berkirak bersama ini, supaya bisa menghitung gitu ya, dampak penambahan pendidikan terhadap pendapatan seseorang, atau dampak menuanya seseorang gitu ya. Tapi menuanya seseorang itu bukan berarti sesuatu yang buruk, biasanya dalam model pendapatan. Biasanya itu sesuatu yang bagus, semakin tua seseorang menandakan ekspertisnya semakin banyak gitu ya, biasanya. Sebenarnya di orang, pendapatannya meningkat karena pendidikannya bertambah, human capital-nya berakumulasi gitu ya, atau karena ekspertisnya semakin dalam gitu ya. Itu dia, mereka biasanya bingung. Dan biasanya itu menyebabkan kekidaakuratan. Terus, gitu ya, istilah-istilah yang lebih teknis gitu ya, ada masalah-masalah lain juga yang sebenarnya, akarnya tuh sama kayak tadi gitu, omitid variable, inclusion of irrelevant variable, dan high correlation among independent variable. Yang ini, kali ini, masalahnya jauh lebih teknis gitu sebutannya. Pertama ada endogenitas, di mana variable independent kalian ternyata not so independent, dia masih dipengaruhi oleh variable lain, atau bahkan ada yang namanya simultanitas, jadi kayak variable kalian tuh saling tunjuk gitu ya. Kayak, mana yang duluan? Ayam? Atau telur gitu? Nanti gue akan sebutin case-case lainnya. Terus juga ada heteroskedastisitas, ketika sigma squared kalian ini tidak konstan, itu heteroskedastisitas, dan autokorelasi residu sebenarnya namanya. Jadi ketika residu kalian ini, masih bisa dipengaruhi oleh variable lain, di periode lain, dari periode lain gitu. Gue langsung masuk aja ke yang berikutnya, yaitu omission of relevant variable, dan inclusion of relevant variable. Kalau kita membuang variable yang relevan, dalam optimisasi kita tadi, sebenarnya masih ada variable yang harusnya kita masukkan ke dalam sini, tapi nggak kita masukkan. Dan itu akan membuat nilai beta 0, atau beta 1 kita, itu akan bias tentunya. Kenapa? Karena seperti yang gue bilang tadi, ketika kita meregress sebuah parameter, ketika kita mencari parameter, dan ketika kita mencari nilai sebuah parameter menggunakan multiple linear regression, kita kan membuang pengaruh. Kita kan pertama tahun membuang dulu pengaruh variable-variable lain terhadap variable independen. Term yang ada di sini. Beta dari persamaan Y terhadap X2, dan beta dari persamaan X2 terhadap X1. Jadi kayak lo bikin persamaan Y sama dengan alpha 0 tambah alpha 1 X2 tambah epsilon, dan juga lo bikin persamaan X2 sama dengan gamma 0 tambah gamma 1 X1 tambah residunya. Jadi dari persamaan ini, lo ambil alpha 1-nya, dan lo ambil gamma 1-nya di sini, dan dimasukkan ke dalam perhitungan beta 1 untuk multiple linear regression. Kalau ada pengaruh dari X1 terhadap X2, dan garis ringan tau, kalau ada pengaruh X2 terhadap Y, otomatis kan nilai parameter B1 kita tidak akan sama lagi seperti yang sebelumnya. Dan kalau kalian tidak include variable ini, variable CX2 ini, ya bias kan, nilai beta kalian harusnya lebih kecil, tapi ternyata karena tidak di include, jadi terlalu besar. Misalkan seperti yang tadi gue sebutin, kalau kalian tidak include education, dan experience seseorang dalam persamaan regresi yang menentukan upahnya, jadi parameter model itu bisa jadi menganggap bahwa kenaikan pendapatan seseorang itu cuma disebabkan oleh kenaikan pendidikannya saja. Padahal expertise yang dia bangun di tempat kerja juga ikut mempengaruhi. Itu kalau omission of relevant variable menyebabkan bias dalam parameter kita. Ada juga kalau kita memasukkan variable yang sebenarnya tidak relevan, tapi kita paksa masukkan, biar biasanya orang kan mau meningkatkan R2-nya, biar terlihat bahwa modelnya bisa fit dengan baik, tapi ternyata tidak signifikan pengaruhnya, variablenya. Ini sebenarnya ambigu efeknya. Kalian bisa pakai tools ini lagi untuk menganalisis, intinya gini, kalian perlu cek apakah variable yang kalian masukkan atau tidak masukkan itu, dia berpengaruh nggak sih ke variable-variable lainnya, dan berpengaruh nggak sih ke variable Y kalian. Kalau ternyata dia tidak berpengaruh terhadap variable independen yang lainnya, maka fine-fine aja. Karena nilai beta X2 terhadap X1-nya, dan korelasi antara X2 dan X1-nya ini, jadi sekalipun kalian nggak include X2, itu nggak masalah, karena nilai antara nilai beta X2 dan X1, dan korelasi antara X2 dan X1-nya itu kan bernilai 0. Maka beta 1 untuk multiple linear regression, maka simple linear regression itu akan sama saja. Tapi kalau berkorelasi, bisa jadi parameter B1 kalian berbeda, nilainya bisa jadi bias, tapi in most case nggak. Yang paling kena itu adalah, kalau ternyata kalian memasukkan variable yang tidak relevan, yang paling kena adalah standard error dari parameter of interest kalian. Misalkan, apa yang contohnya tidak berpengaruh. Misalkan kalian meng-include, urutan lahir seseorang, apakah ada anak pertama, kedua, atau ketiga, dan seterusnya. Itu memang punya efek, tapi anggap saja kita tidak punya efek dalam menentukan pendapatan seseorang. Ketika kalian include variable itu, R2-nya terhadap variable-variable lain, itu akan mengurangi penyebut standard error kalian, dan itu akan membuat standard error variable lain kayak pengalaman atau pendidikan menjadi lebih tinggi. Dan kalau standard error variable-variable yang lebih tinggi, yang harusnya signifikan, jadi nggak signifikan. Next, juga ada kasusnya di mana kita tidak memasukkan variable yang sama sebenarnya. Jadi, misalkan tadi usia seseorang, kita cuma masukkan dalam bentuk linear saja. Kita nggak masukkan usia kuadrat, yang biasanya usia dan usia kuadrat tadi itu menggambarkan pengalaman seseorang. Ini disebut, sebenarnya masih termasuk ke dalam camp dari omission of relevant variable. Cuma bahasa lebih teknisnya adalah ini adalah masalah spesifikasi regresi. Masalah spesifikasi regresi tersendiri, sebenarnya bisa dikelompokkan lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, kesalahan functional form. Harusnya hubungannya kuadratik, tapi kalian masukkan bentuk linear. Gimana cara mengeceknya, kita bikin yang namanya riset test. Ini RAMSI specification test, kalau nggak salah ya. RAMSI specification test ini sangat intuitif, teman-teman. Jadi, pertama-tama kalian bikin dulu regresi apapun itu. Misalkan pendapatan terhadap usia, let's say. Semakin tua seseorang, itu kan menggambarkan dia semakin, ekspertisnya semakin tinggi, senioritasnya semakin tinggi juga. Untuk kalian mengecek, apakah ada turning points dari pendapatan seseorang. Bisa jadi, di usia tertentu, pendapatan seseorang udah nggak bertambah lagi. Berarti kalian mengasumsikan bahwa pendapatan seseorang itu seperti kubah hubungannya. Awalnya naik, sampai titik maksimum, terus turun. Nah, terus gimana cara kalian mengetahui? Apakah yang benar itu linear naik terus, atau ada turning point seperti tadi. Caranya, dari persamaan regresi yang tadi, kalian bikin namanya fitted values. Jadi, fitted values itu adalah dari persamaan regresi, kalian buat ulang nilai Y-nya, hanya dengan menggunakan nilai X. Jadi, persamaannya misalkan adalah, gue ambil contoh di awal aja ya. Misalkan persamaan aslinya adalah Y sama dengan beta 0, tambah beta 1 X. Kalian kan punya data X-nya. Dan setelah kalian estimate persamaan regresinya, kalian juga kan punya nilai parameter beta 0, dan beta 1-nya. Jadi, kalian bikin hitungan sendiri. Let's say, nilai beta 0-nya adalah 5. Beta 1-nya adalah 0, berapa yang gampang? 0,1 gitu ya. Terus nilai X-nya ternyata adalah, let's say, 10 gitu ya. Berarti kan di sini, nilai Y hat-nya, atau fitted values-nya adalah 5 ditambah 0,1 dikali 10. Atau nilainya 6. Padahal bisa jadi, data aktualnya gitu ya adalah, X-nya sama dengan 10, data aktual ya. Misalkan Y-nya sama dengan 7. Sedangkan fitted values-nya 6, actual value-nya 7. Ini yang dimaksud dengan fitted values. Jadi, kalian ambil fitted values-nya. Nah, kalian regress data asli kalian yang variable dependennya terhadap fitted values yang asli, maupun yang dikuadratkan. Karena kan kita mau mengecek nih, apakah ada hubungan kuadrat antara regresor dengan variable dependen. Dan ingat, fitted values dari Y itu kan, sebenarnya berisi semua variable independen yang kalian miliki. Y-head di sini, fitted values ini sebenarnya cuma shorthand aja buat kalian nulis beta 0, tambah beta 1, dikali X. Ini biar nggak kebanyakan aja, biar nggak terlalu panjang modelnya, makanya dia bikin tesnya seperti ini. Kalau signifikan, hasil riset tes ini, artinya ada kesalahan spesifikasi di dalam model kalian, dan kalian harus sertakan model yang benar gitu ya. Entah itu bentuk kuadratik atau publik. Ada juga tes lainnya disebut tes McKinnon, White, dan Davidson. Kali ini, tesnya itu, isinya adalah, kalian buat dua persamaan, terus ambil fitted values dari persamaan yang berbeda, untuk melihat apakah variable di persamaan yang lain itu harus dimasukkan, atau tidak. kita akan bahas nanti aja kalau ada. Terus, multikolinearitas sempurna, itu terjadi kalau ada variable, satu variable yang bisa di-express in terms of another variable, secara sempurna, regresi kalian tidak akan bisa di-estimate sama sekali. Masalah yang lebih kecilnya, dari perfect multikolinearity adalah multikolinearity aja, artinya variable indonesian kalian saling berkorelasi, dan itu juga bisa meningkatkan, bisa meningkatkan standard error parameter, padahal tidak diperlukan. Terus, ada heterosidu, varian residu kalian tidak konstan, cara ngeceknya gimana, yaudah, kalian regres aja, dari residu kalian tadi, kalian kuadratkan, terus itu di-regress terhadap variable-variable independent. Dan kalau signifikan lagi-lagi, tandanya ada masalah heterosidastisitas. Ingat, untuk semua tes di violation in asumsi, pelanggaran asumsi dose markup, kalau signifikan hasil tesnya, itu tandanya ada pelanggaran. Jadi kalau kalian ambil, lagi ngetes auto-korelasi, ada pelanggaran, ada auto-korelasi, kalau kalian tes spesifikasi, dan model kalian. Oke, itu tadi heterosidasticity, selain pakai brush-pagian test, bisa juga pakai white test, yang pakai fitted values, heterosidasticity bisa diperbaiki dengan yang namanya weighted list square, jadi kalian cari dulu, variable apa yang mempengaruhi square residual kalian, variansinya tadi, terus kalian kalikan nilai variable yang mempengaruhi tadi terhadap residunya, supaya jadi, supaya residu-residu yang terlalu besar, itu bisa jadi diperkecil, dan residu yang terlalu kecil, mereka nilainya bisa jadi lebih besar. itu intinya, supaya tidak ada lagi variasi antara residu kalian. Oke, taktik lain itu pakai yang namanya visible generalized list square, ada juga pakai, kalian ganti ukuran standar error-nya, ada juga yang bikin model tersendiri untuk mengatasi heterosidasticity, modelnya disebut arch atau garch, itu bisa dicek namanya apa. next, ada masalah yang disebut auto-korelasi residu, sebenarnya juga. Jadi, error kalian berkorelasi dengan error di masa lalu, dan tidak. Error itu kan sebenarnya, residu ini kan sebenarnya adalah Y dikurangin, let's say beta 0, dikurangin beta 1, X gitu ya, artinya residu kalian dipengaruhi oleh variable-variable lain, gitu kan intinya sebenarnya. Oke, cara ngetesnya gimana? kita bikin yang namanya Durbin-Watson test. Durbin-Watson test itu isinya adalah kita regress residu kita terhadap residu kita sendiri, gitu ya, tapi dari periode yang sebelumnya. Oke, makanya disebut auto-korelasi karena ini berkaitan dengan korelasi sebuah variable dengan masa lalunya. Ada juga tes yang namanya Bruch-Gottfree, kalau tes Bruch-Gottfree itu kita meregress residu terhadap residu di masa lampau, tapi lebih dari satu periode. Oke, lagi-lagi, kalau signifikan, tandanya kan ada auto-korelasi antara residu kita. Perbaikannya gimana? Kita bisa masukkan variable-variable masa lalu dari regresi kita, jadi variable independen maupun variable independennya, itu kita masukin nilai lampaunya, atau pakai yang namanya partial differencing. Jadi kayak, kalian cari dulu sih tetap nilai korelasi residunya itu berapa. Terus kalian kalikan dengan nilai masa lampau variable, lalu itu kalian selisihkan dengan nilai asli variable kalian. Ini kan sama aja kayak kalian mau remove pengaruh dari masa lalu ini. Yang ada di sini. Terus ada juga, sama kayak heteroskedasticity, kalian bisa pakai yang namanya auto-correlation robust standard error. Standard error yang kuat terhadap masalah auto-correlasi. Itu ada. Terus, gue mau touch masalah yang lebih bukan, kali ini bukan masalah di simple linear regression lagi, tapi lebih ke solusi penyelesaian masalahnya, tapi solusinya ini bisa jadi bahan riset tersendiri. Jadi metode sendiri selain ordinary least square, yaitu adalah instrumental variable. Inti dari instrumental variable adalah kalian mau menghapus pengaruh endogenitas sebuah variable. Contohnya, gue mau mengestimasi dampak kondisi perekonomian yang buruk terhadap konflik. Apakah kalau ada resesi, konflik lebih likely untuk terjadi. Ini adalah penelitiannya asli, kalian bisa cari aja. Sebenarnya gampang gitu kan. Yaudah, kalian cari variable yang berhubungan dengan konflik, let's say kayak jumlah korban perang. Terus kalian regress terhadap variable-variable ekonomi. Bisa GDP, bisa inflasi, karena inflasi bisa jadi mengunjung konflik. Karena harga ramah hal. Di permukaan, gampang. Tapi kan on the other hand, kita tahu bahwa kalau ada konflik di semua wilayah, itu pun bisa mempengaruhi kondisi perekonomian wilayah tersebut. Konflik bisa memperburuk situasi ekonomi. Kalau damai juga, dan akhirnya gitu ya, damai bisa menciptakan kondisi ekonomi yang lebih baik. Nah, karena ada hubungan dua arah antara konflik dan ekonomi ini, gue tidak bisa membuat regresi, konflik terhadap ekonomi, dan terus gue bilang gitu bahwa parameter ini adalah, oh ini adalah dampak dampak, apa namanya, dampak GDP terhadap konflik gitu kan. sekalipun nilainya negatif, kan harusnya negatif gitu ya. Semakin tinggi dan less likely sebuah konflik terjadi gitu ya. Semakin tidak parah lah konfliknya. Gue tidak bisa bilang seperti itu. Kenapa? Karena ada hubungan dua arah antara konflik dan ekonomi. Dengan kata lain gitu ya. Cara menyelesaikan adalah, kita harus cari variable yang menggambarkan ekonomi, kondisi perekonomian suatu wilayah yang memengaruhi konflik gitu ya. tapi tidak dipengaruhi oleh konflik. Jadi kita cari semacam variable pengganti gitu ya. Yang bisa menggambarkan kondisi perekonomian suatu wilayah yang nantinya kita harapkan itu mungkin berpengaruhi terhadap konflik, tapi si variable pengganti ini tidak dipengaruhi oleh konflik. Dengan kata lain, kan kita mau meneliti satu arah ya. Dari ekonomi ke konflik gitu ya. Dengan kata lain, kita cari variable pengganti yang bisa menutup panah belakang ini. Nah, variable tadi disebut variable instrument. Dan variable instrument tadi perlu dua syarat untuk dipenuhi. Yang pertama adalah relevansi yang gue bilang tadi. Variable pengganti ini harus berkorelasi, harus bisa menggambarkan situasi, kondisi ekonomi di sebuah wilayah tadi. Dan yang kedua, kan tadi kan gue bilang bahwa kita ingin menutup hubungan dua arah antara konflik dan ekonomi. Nah, syarat keduanya adalah variable pengganti kalian ini harus benar-benar eksogen. Ini kan kalau kalian lihat, kalau ada hubungan dua arah sepertinya, tandanya tidak hanya konflik aja yang ditentukan oleh variable ekonomi. Ternyata variable ekonomi juga ditentukan oleh konflik. Dengan kata lain, variable yang kalian ingin jadikan sebagai variable independen, tersebutnya dipengaruhi juga oleh variable lain. Tersebutnya juga endogen. Itu maksudnya. Berarti kalian perlu variable pengganti yang purely eksogen. Tidak bisa dipengaruhi oleh konflik. Di penelitian ini dan penelitian-penelitian lain yang penelitian antara konflik dan pengaruh faktor ekonomi antara konflik, biasanya peneliti untuk menggantikan variable ekonomi ini, mereka menggunakan curah hujan. sebagai variable instrument. Kenapa begitu? Ini pun berkaitan dengan konteks penelitian yang mereka lakukan. Jadi penelitian yang mereka lakukan itu banyakkan di negara-negara Middle East dan North Africa, kebanyakan masih berbasis pertanian, maka perekonomiannya sangat bergantung terhadap curah hujan. Oke? Itu syarat pertama, relevansi, variable ekonomi. Di sana GDP measure-nya, karena sangat bergantung terhadap agriculture, berarti kan produk utamanya pertanian, pertanian perkebunan, itulah pokoknya. Semakin tinggi curah hujannya, umumnya sih crop yieldnya semakin bagus. Itu pertama, jadi curah hujan dianggap bisa menggambarkan kondisi perekonomian sebuah wilayah. On the other hand, curah hujan itu eksogen. Curah hujan tidak bisa dipengaruhi oleh konflik. Jadi tidak ada hubungan dua arah antara curah hujan dan konflik. Tapi, kita tidak bisa serta-merta memakai curah hujan sebagai pengganti variable ekonomi seperti GDP. Nah, akhirnya, kita perlu pakai variable ini ke dalam teknik yang namanya two-stage list square. Two-stage list square itu sebenarnya adalah cara kita menghapus pengaruh endogenitas variable ekonomi. Jadi, konflik kan mempengaruhi ekonomi. Nah, kita ingin hapus pengaruh ini. Gimana caranya? Kita buat list square sebanyak dua kali. Yang pertama, kita regress dulu GDP terhadap rainfall. Dengan kata lain, kita ingin melihat pergerakan GDP yang hanya dipengaruhi oleh curah hujan. Oke? Berarti kan sebenarnya GDP memang dipengaruhi oleh variable lain seperti konflik. Tapi kan kita tidak masukkan. Sengaja kita tidak masukkan supaya pengaruh konflik terhadap GDP itu tersimpan dalam error-nya saja. Oke? Nah, berikutnya, kita akan ambil fitted values-nya atau yang tadi gue bilang gitu ya, kayak lu punya data rainfall, lu masukin datanya, hitung menggunakan parameter-parameter ini dan jadi lain-lain GDP. Kita ambil fitted values-nya tadi yang tidak ada pengaruh konflik terhadap GDP-nya itu, lalu kita regress terhadap, jadi kita regress konflik terhadap fitted values-nya GDP. Ini persamaan kedua kita, persamaan list bar kedua. Jadi, di sini fitted values-nya GDP, di sini sudah tidak ada pengaruh konflik terhadap variable ekonomi lagi. Kenapa? Karena kita sudah buang tadi di persamaan pertama. bagaimana cara kita enggak buangnya? Pertama-tama kita cari dulu variable instrument. Variable yang bisa menggambarkan GDP, tapi tidak dipengaruhi oleh konflik. Itu adalah curah hujan. Kita regress, kita ambil fitted values-nya. Itu teman-teman, kira-kira soal instrumental variable. Terus, masalah terakhir dan solusi terakhir itu adalah penggunaan simultaneous equation. Simultaneous equation itu, sebenarnya dia mencoba mengadres masalah yang sama. Di sini kan ceritanya konflik mempengaruhi GDP dan GDP mempengaruhi konflik. Tapi kita enggak tahu sebenarnya mana sih yang menyebabkan duluan. Akhirnya, kita bilang mereka saling mempengaruhi. Sekarang, kita cari variable mana yang mempengaruhi ekonomi saja dan variable mana yang mempengaruhi konflik saja. Kita estimate dua persamaan tersebut sekaligus. Oke? Itu esensi dari simultaneous equation. Oke, ini gue ambil contoh model makroekonomi antara tingkat output atau GDP, variable dia kita dan inflasi. Mereka berdua kan saling berkaitan. Kalau misalkan output demand terlalu banyak, kayak dipayai dua kalan, kalau aggregate demand geser, eventually itu kan akan menciptakan inflasi. Dan inflasi juga nanti akan kalau setelah ada penyesuaian di pasar tenaga kerja, dia akan mengurangi output dan segala macamnya. mereka saling mempengaruhi intinya. Di dalam persamaan simultan, itu kan sebenarnya ada lebih dari satu persamaan dan lebih dari satu variable. Kita perlu klasifikasikan dulu, ada yang namanya endogenous variable, variable yang punya persamaan sendiri intinya ya, dia ada di left hand side dari persamaan kita. Terus yang kedua, ada yang namanya exogenous variable, variable exogen, variable yang ada di sisi kanan persamaan kita, jadi dia variable yang menentukan pergerakan variable exogen, ada juga variable yang namanya predetermined variable. Predetermined variable itu adalah variable, biasanya variable lag, variable yang dia punya persamaan tersendiri, tapi dia juga appear sebagai persamaan exogen. Kan conflicting itu ya perannya, dia punya persamaan sendiri, tapi kok dia muncul sebagai regressor. Akhirnya, shortcut-nya yang diambil para ekonom adalah, yaudah, kita anggap variable-variable yang statusnya tidak jelasin, kita anggap nilainya sudah ditentukan dari awal. Jadi, kayak exogen-exogen dikit gitu lah ya, ada sedikit elemen exogen-nya, in a way, kayak lu gak bisa menentukan apa yang terjadi di masa lalu. Makanya kita bilang, yaudah, mereka predetermined, semi-exogen gitu ya. Oke? Dalam mengestimate persamaan simulakan, ada dua syarat yang perlu kalian penuhi. Teknisnya, gitu ya, disebut order condition dan ring condition. Order condition bilang, tiap persamaan yang kalian punya itu harus mengeksklud minimal satu variable, khususnya variable exogen. Oke? Syarat yang kedua bilang, variable yang dieksklud tadi, itu harus ada di persamaan lain. Intinya, dia bilang bahwa tiap persamaan itu perlu gabungan variable exogen yang unik supaya persamaan-persamaan tadi bisa teridentifikasi dengan ini. Buang bercontoh, kalau di atas sini, kita punya output dipengaruhi oleh nilai output di masa lalu, inflasi di masa lalu, dan COVID-19. Terus juga ini dipengaruhi oleh inflasi. On the other hand, di sini inflasi dipengaruhi oleh output yang lampau, inflasi yang lampau, COVID-19, dan output. pertanyaan gue di sini adalah, kalau ternyata di sini output dipengaruhi oleh inflasi dan inflasi dipengaruhi oleh output, mana yang sebenarnya duluan mempengaruhi? Dan kalau pergerakannya saling bergantung, bahkan modelnya bingung, mana yang bergerak duluan? Dan siapa yang menyebabkan apa? lo gak bisa estimate dan mau-mau lo harus buang, lo harus exclude variable, salah satu variable, dan dia cuma boleh muncul di persamaan yang lainnya. Oke? Sayangnya emang persamaan ini tidak bisa diestimate kalau dilihat dari persamaan simultan. Tapi persamaan simultan itu sebenarnya tidak harus diestimate menggunakan teknik persamaan simultan, ada yang namanya teknik seemingly unrelated regression, itu tidak harus pakai itu, jadi sebenarnya pakai OLS juga bisa. Oke? Itu kira-kira materinya, sorry singkat banget, gue akan masuk ke soal langsung, soal tahun 21-22. Oke, ini dah soal tahun 21-22 kemarin. Soal pertamanya adalah gini, seorang mahasiswa menganalisis pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan model regresi berikut. Jadi, pertumbuhan GDP di angka huruf, sorry, huruf G di awal disini berarti growth gitu ya. Growth dari GDP itu dipengaruhi oleh inflasi atau growth dari tingkat harga gitu ya. Dipengaruhi inflasi, dipengaruhi pertumbuhan ekspor, dan dipengaruhi pertumbuhan produksi. Straightforward lah ya. Emang begitu kan. GDP dipengaruhi oleh ekspor dan jelas produksi. ketika hendak melakukan regresi menggunakan OLS, mahasiswa tersebut menghadapi gejala adanya heteroskedastisitas. Ingat, heteroskedastisitas adalah tidak konstannya nilai variansi residu. Jangan kepleset. Please, dihafalin. Tidak konstannya nilai variansi residu. Bukan tidak konstannya nilai residu. No. Yang tidak konstan disini adalah variansi dari nilai residunya. Nah, terus untuk menanggulanginya dia menggunakan weighted least square dengan beberapa penyesuaian. Oke. Jelaskan apa yang ditimbulkan. Apa masalah yang ditimbulkan jika ada heteroskedastisitas pada estimator OLS. Tadi kita sudah bahas kalau ada heteroskedastisitas. Eh, sort. Gue kayaknya malah belum bahas ya kalau masalah. Ada heteroskedastisitas. So, gue akan masuk lagi ke yang tadi. Gue akan mundur ke heteroskedastisitas. Oke, ini dia. Kalau ada heterosked... Kalau ada heteroskedastisitas, kita kan tidak bisa hitung standar error regresi kita. Aslinya itu seperti ini. Standar error regresi kita itu tidak bisa kita pakai sigma squared yang sama buat semua jenis across all observation. Akhirnya, kita terpaksa hitung secara manual masing-masing variansi residunya. Terus kita jumlahin. Kita hitung. Dengan mengkuadratkan residu. Terus kita jumlahin semuanya. Dan ini menyebabkan estimasi kita tidak lagi efisien. Itu bahasa teknis ya. Bahasa manusianya adalah standar error regresi kita itu tidak lagi yang paling minimum. Sebelumnya kan di kriteria blue gitu ya. Best linear unbiased estimator. Best-nya ini mengacu kepada properti bahwa hasil dari... Hasil... Oh, sorry. Hasil estimasi OLS itu mempunyai variansi terkecil. Standar error terkecil gitu ya. Di antara estimasi-estimasi lain. Kali ini dan tidak lagi. Itu yang disebabkan oleh heteroskedastisitas. Oke. variansinya tidak lagi yang terkecil tidak lagi efisien. So, jawab nomor satu. Kalian kalau mau pakai persamaan yang tadi gitu ya. Mau lu hafal gitu. Ya, boleh sih. Gak masalah gitu kan. Intinya adalah variansi variansi OLS tidak lagi yang paling rendah dengan kata lain. ada estimator lainnya atau teknik lainnya untuk memperoleh beta 0, beta 1 gitu ya. Yang memiliki standar error dari parameter lebih kecil. Dan teknik itu adalah WLS atau FGLS gitu. Dan ada teknik estimasi lainnya ini. Teknik estimator lainnya itu adalah Wacted List Square dan Visible Generalized List Square. Oke. Terus di 1B kalian ditanya jelaskan konsep penggunaan WLS untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas. Ya udah kalian mau gak mau perlu pakai matematikanya gitu kan ya. Di sini tuh ceritanya kan kalian awalnya kan ingin kalau WLS itu kan kita kan meminimisasi penjumlahan dari residu yang dikuadratkan. Caranya dengan optimisasi gitu kan. Turunan parsial dari beta i terhadap penjumlahan ini penjumlahan residunya itu harus sama dengan 0 gitu kan. Biasa cari first order condition gitu kan ya. Nah cuma karena cuma karena X square-nya itu unik gitu ya. Unik dan bervariasi kadang besar kadang kecil gitu ya. Biar gue tunjukin dipakai datanya. jadi kalau ini gue ambil contoh ini usia lagi. Ini gue pernah nyoba juga sih tingkat pendidikan dan ini adalah pendapatan. Jadi semakin tinggi pendapat pendidikan seseorang itu tidak cuma semakin tinggi pendapatannya tapi semakin bervariasi juga teman-teman. Semoga gue bisa menggambarkannya. Oke. Sudah kelihatan lah ya bahwa di sini ada memang ada pelebaran jarak gitu ya. Harusnya kan mungkin garis regresinya ini ya. Ini let's say ini adalah garis regresinya. Oke. Bisa kalian lihat bahwa jarak dari garis regresi terhadap titik-titik data itu semakin lebar gitu kan. Jangan kata lain ya variansi residu kalian tidak konstan gitu kan. Yang di kelompok 1 let's say kelompok 1 adalah kelompok sini dan di sini adalah kelompok 2 itu jaraknya aja berbeda gitu kan. Oke. Karena X2-nya unik dan bervariasi maka nah ini kan variasnya rendah di kelompok 1 dan variasnya tinggi di kelompok 2. Remedinya adalah dalam weighted least square yaudah kan kita udah tau polnya seperti ini semakin tinggi nilai pendidikan gitu ya variable pendidikan semakin tinggi juga residualnya gitu ya. Maka untuk data yang tingkat pendidikannya tinggi gimana kalau kita beri bobot gitu ya supaya residunya menjadi lebih kecil. dan untuk data yang pendidikannya tingkat rendah kita beri bobot supaya residunya jadi lebih besar dengan kekal lain dia kayak dia memaksa gitu ya memberikan bobot supaya residu yang ada di sini tuh bergeser ke atas sedangkan yang di sini bergeser lebih ke bawah gitu jadi supaya mereka jadi sama nanti di akhir jadi tinggiin sama di sedangkan yang ini dibikin jadi lebih kecil gitu. pembobotan ini disebut weighted least square supaya nanti jadi sama. Nah, gitu kira-kira. Tunggu-tunggu. Oke. A A A A akan diberi bobot bobot agar nilainya cukup nilai A square-nya cukup konstan. Oke. Jadi bukan lagi kita meminimisasi ini WLS gitu ya. Kita optimisasi bukan lagi penjumlahan dari E kwadrat tapi penjumlahan E dikali bobotnya dikwadratin dan ini sama dengan 0. Nah, biasanya bobotnya ntar gue akan bahas di bagian berikut aja di sini Nah, jadi si penelitian ini ceritanya menemukan bahwa variansi yang dia punya itu bervariasi berdasarkan tingkat variable-variable yang dia punya. Jadi yang pertama dia menemukan bahwa variansi kwadrat itu dipengaruhi oleh inflasi jadi semakin tinggi inflasi semakin tinggi juga variasi datanya atau di case kedua ini case yang bener ya case yang lain itu kurang pas kita pakai yang case kedua aja semakin tinggi tingkat ekspor maka semakin bervariasi juga variansi residunya atau yang terakhir semakin tinggi nilai produksi maka semakin bervariasi residu kwadratnya nah, disini dia bilang pilihlah variable mana yang dapat digunakan sebagai pembobot tuliskan spesifikasi YLS Anda yang Anda lakukan dan tunjukkan bahwa error term yang dihasilkan dengan pendekatan YLS bersifat homoskedestik nah, gini teman-teman ini tips trik cepat aja gitu kalau kalian ketemu soal seperti ini lagi cari yang variansi residu heteroskedastisnya yang ada Y-nya disini ini kan tandanya variansi residu berbeda-beda kalau ada Y-nya gitu ya ini berkorelasi atau proporsional tadi bahasa dia gitu ya proporsional dengan sigma kwadrat homoskedastisnya secara langsung kan kalau disini ada yang apa namanya variansi heteroskedastisnya dia malah berpengaruh dengan standar deviasi model gitu kan disini juga ada yang standar deviasi heteroskedastisnya malah berpengaruh dengan variansi yang homoskedastis jadi kayak gak seimbang gitu loh yang satu ngomongin standar error yang satu lagi ngomongin variansi oke kita pilih yang gampang aja gitu ya yang sama-sama variansi disini kan variansi heteroskedastis proporsional dengan variansi heteroskedastis dikali growth export gitu ya nah dia minta dia minta ke kita gimana sih caranya kita pulihkan pulihkan agar jadi sigma squared lagi gitu loh ini kan sebenernya kita tadi ingin meminimumkan meminimumkan sigma it kuadrat gitu kan ya nah ini kan kalau OLS ini kan kalau OLS nah kalau WLS itu kita meminimumkan penjumlahan dari sigma yang heteroskedastis tadi kita kasih bobot terlebih dahulu baru dikuadratkan gitu kan nah pertanyaannya bobotnya ini tuh apa gitu kan nah kita tahu teman-teman bahwa sigma IT sigma IT disini adalah ini kita terusin aja gitu ya logo summation-nya biarin aja disini sigma IT disini kan caranya gini ya jadi kalian ambil dulu relasi yang tadi jadi sigma IT kuadrat sama dengan sigma squared dikali G export nah sigma IT kuadrat eh sorry supaya jadi sigma IT doang gitu kan berarti kalian harus akarkan kedua belah sisi gitu kan kita akarin jadinya kan disini sigma doang dan disini adalah akar dari G export oke berarti kita bisa substitute gitu ya ini kan jadinya sigma dikali akar dari G export gitu ya dikali W kuadrat gitu ya nah gini teman-teman dari sini gitu ya sekarang kita tanya disini gitu apa sih yang harus kita isi di W nya supaya yang tersisa disini di bawah gitu ya yang tersisa adalah sigma dari eh sorry penjum sama-sama sigma nya oke penjumlahan dari sigma kuadrat aja gitu dengan katanya kita mau menghilangkan akar dari G export ini kan ya berarti W nya disini adalah sigma dikali akar dari G export dikali 1 per akar dari G export gitu kan kuadrat gitu oke jadi general rules nya adalah semoga lain-lain gue masih kelihatan disini dalam weightedly square gitu ya kalau kalian punya hubungan seperti ini jadi sigma yang heteroskedastis yang homoskedastis itu bobotnya adalah 1 dibagi akar dari variable tadi oke itu dalam weightedly square kalau kita diketahui variable apa yang mempengaruhi nih kalian ikut prosedur yang disini bikin dulu weight nya dan nanti weight nya adalah 1 dibagi akar dari weight yang kalian konstruksi tadi oke kebetulan disini berarti weight yang perlu dipilih adalah 1 dibagi akar dari G export dan ini hasilnya menunjukkan ya kan dia udah hilang gitu ya gak ada lagi subscribe i nya disini gitu kan dengan kata lain weightedly square kita sudah komoskedastis oke next di soal kedua disini seorang pemerhati pendidikan sedang menganalisis pengaruh pemilikan laptop terhadap IPK menghasilkan 1 ekonomi sebagai berikut disini dia bikin model IPK sama dengan alpha 0 tambah alpha 1 laptop dikali U gitu dimana laptop oh rupanya dia dummy variable bernilai 1 jika mahasiswa punya laptop dan bernilai 0 jika mahasiswa tidak punya laptop disini U adalah error term pertama jelaskan mengapa variable laptop dapat berkorelasi dengan error term well sederhana aja yang pertama dia bilang bahwa IPK sama dengan alpha 0 tambah alpha 1 laptop bah errornya gitu kan well banyak variable yang bisa mempengaruhi IPK seseorang kalau kalian baca soalnya secara utuh ini kita baca aja soalnya secara utuh yang ke-B jelaskan mengapa variable laptop berkorelasi dengan pendapatan tahunan orang tua mahasiswa well itu adalah variable yang berkorelasi dengan laptop nah tadi dia kan dia bilang kenapa variable laptop dapat berkorelasi dengan error term di nomor kedua dia bilang gitu dia tanya mengapa variable laptop bisa berkorelasi dengan pendapatan tahunan orang tua mahasiswa jadi gini teman-teman kenapa laptop bisa berkorelasi dengan ini karena ada variable kalau korelasinya tidak sama dengan 0 kan artinya ada korelasi ini kan berarti ada korelasi antara laptop dan error term kenapa bisa ada korelasi karena karena ada variable master karena ada variable yang belum kita masukkan padahal variable tersebut relevan dalam menentukan IPK tapi enggak kita masukkan jadi ini termasuk masalah omitted variable bias unjung-unjungnya pokoknya balik ke situ omitted variable bias inclusion of irrelevant variable atau high multikolinarity kita langsung masuk ke yang B let's say variable yang tidak kita masukkan adalah pendapatan orang tua let's say di sini berarti IPK sama dengan alpha 0 tambah alpha 1 laptop tambah sebenarnya error kita di sini adalah alpha 2 dikali pendapatan orang tua pendapatan pendapatan ditambah V let's say V adalah error yang sebenarnya walaupun masih ada variable-variable lain yang belum dimasukkan nah pertanyaannya adalah apakah laptop berkorelasi dengan U itu sebenarnya kan jadi gini teman-teman tadi kan kita bilang bahwa laptop dengan residu U itu berkorelasi punya korelasi korelasi tidak sama dengan sebenarnya kalau kita bedah lagi U di sini kan mengandung pendapatan orang tua jadi sebenarnya di sini ketika kita menghitung korelasi antara laptop dan U kita sebenarnya sedang menghitung korelasi let's say antara laptop dengan pendapatan orang tua kalau pendapatan orang tua lebih tinggi maka seseorang itu akan more likely untuk mempunyai laptop gitu kan ya karena mahasiswa kan pasti apa ya apa yang kita miliki itu kan pasti masih sangat bergantung gitu ya sama apa yang orang tua kita berikan makanya laptop kepemilikan laptop mahasiswa itu pasti sangat berkorelasi dengan pendapatan orang tua mahasiswa oke karena kepemilikan laptop ditentukan pendapatan orang tua memang banyak ada banyak cara seseorang bisa memiliki laptop menanggungian berdapat beasiswa tapi kan yang paling umum adalah dapat dari orang tua maka pendapatan orang tua jelas berkorelasi dengan kepemilikan laptop seorang mahasiswa oke nah berikutnya di C dia tanya gitu kan apakah pendapatan tahunan orang tua mahasiswa bisa menjadi instrumental variable yang baik bagi variable laptop jika ya mengapa jika tidak mengapa well jujur aja ini pertanyaan yang tidak nyambung dengan dua pertanyaan sebelumnya oke well ada nyambung gak sih sebenarnya di pertanyaan pertama kan dia bilang jelaskan mengapa variable laptop dapat berkorelasi dengan error term dengan kata lain dia mau menandakan mau ngasih alarm gitu ke kita bahwa laptop ini dipengaruhi error term artinya variable yang kita anggap variable exogen ya endogen dia dipengaruhi oleh variable A di B dia bilang oh variable B itu bisa jadi pendapatan orang tua mahasiswa oke nah kenapa di C kita masuk ke masalah instrumental variable karena sebenarnya si penulis soal ingin kan ngebahas masalah endogenitas variable laptop jadi kita ingin menghilangkan pengaruh-pengaruh lain gitu ya jadi kan sebenarnya kita ingin mengukur dampak kepemilikan laptop terhadap pekas seorang tapi karena dia tidak memasukkan variable-variable lain bisa jadi pengaruh-pengaruh variable lain tadi itu semuanya di-carry oleh alpha 1 gitu jadi pendapatan orang tua apa lagi let's say well cuma itu sih yang gue kepikiran jujur aja gue juga agak susah memikirkan contoh lain nah untuk menjadi tapi sebelum gue masuk ke situ sebenarnya tujuan dari instrumental variable adalah kita ingin mencari variable yang berkorelasi dengan variable independen tapi tidak berkorelasi dengan variable dependen versi gue begitu sih bilangnya atau tidak berkorelasi dengan residunya kalau di textbook itu bilangnya jadi syarat ada dua syarat ya relevance dan exogeneity berarti di cek kita cukup assess aja relevance dan exogeneity relevance dan exogeneity dari pendapatan orang tua terhadap laptop gitu ya relevance ya relevant gitu kan relevance itu kan bertanya apakah pendapatan orang tua mempengaruhi atau berkorelasi dengan kepemilikan laptop jawabannya yes gitu kan jelas berarti variable ini memenuhi syarat relevansi maksudnya kedua apakah pendapatan orang tua bisa mempengaruhi mereka jawabannya idealnya kan no gitu kan justru kita ingin mencari variable yang mempengaruhi laptop tapi tidak tidak mempengaruhi yang sorry 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 oh sorry kita ingin variable ini sebentar oh sorry kayaknya lebih pas untuk kita pakai pendapatan orang tua ini tidak dipengaruhi oleh residu jadi apakah pendapatan orang tua dipengaruhi oleh residu idealnya ya no gitu kan harusnya tidak tapi kan yes gitu kan sebenarnya ada variable-variable lain yang bisa mempengaruhi pendapatan orang tua dari PKA dan itu tidak membuat variable ini menjadi instrumental variable yang baik untuk membuat apa namanya untuk membuat kepemilikan laptop menjadi variable yang tersebut oke terus di day misalkan 4 tahun lalu universitas memberikan hibah untuk membeli laptop kepada sekitar setengah mahasiswa yang masuk ilmu ekonomi secara acak oke informasi ini dinyatakan sebagai variable hibah dimana hibah bernilai 1 jika mahasiswa menerima hibah untuk membeli laptop dan hibah bernilai 0 jika mahasiswa tidak menerima hibah jelaskan mengapa variable hibah ini dapat menjadi instrumental yang baik bagi variable laptop ya lagi-lagi kita kembali lagi ke pengujian yang ini apakah dia relevan dan apakah dia exogen gitu kan dia tidak berpengaruh dipengaruh atau mempengaruhi yang lainnya gitu dia cuma sorry dia tidak dipengaruhi atau berkorelasi dengan variable lainnya gitu well disini kan relevance itu kan kita bertanya apakah hibah mempengaruhi laptop kita lihat dulu konteksnya ini kan dia melakukan penelitian terhadap mahasiswa yang satu ilmu ekonomi dan ternyata 4 tahun lalu universitas mulai memberikan hibah memberikan laptop kepada setengah mahasiswa secara acak dengan kata lain ya kalau mahasiswa yang memperoleh hibah jadi dengan kata lain kalau hibahnya bernilai satu gitu ya maka it is more likely bahwa nilai variable laptopnya atau kepemilikan laptopnya juga bernilai satu gitu kan jadi kepemilikan sorry dia menerima hibah ya otomatis dia akan memiliki laptop gitu kan jadi karena hibah implies to laptop gitu kan walaupun memang ada channel lain gitu kan kepemilikan laptop seseorang hibah implies laptop maka yes gitu kan ya syarat relevansi terpenuhi nah kita akan periksa syarat yang kedua itu exogenity gitu ya apakah gitu ya variable hibah ini dipengaruhi hal-hal lainnya gitu ya let's say beasiswa gitu gue ambil contoh yang lain dulu beasiswa gitu kan beasiswa itu kan mempengaruhi kepemilikan laptop gitu ya gue tau gak semua paket beasiswa memberikan laptop tapi ada banyak beasiswa memberikan laptop gitu ya atau mengenable seseorang untuk memiliki laptop gitu ya tapi kan on the other hand gitu ya beasiswa itu biasanya kan dipilih berdasarkan IPK berarti beasiswa sendiri itu dia dipengaruhi oleh variable lain yaitu in this case malah lebih parlaigan dia malah dipengaruhi oleh IPK variable dependent gitu kan itu yang sebenarnya tidak boleh gitu kan hibah ini pertama dia diberikan secara acak dan dan yang kedua dia udah terjadi di masa lampau lu tidak bisa ubah dua hal ini gitu jadi kayak kecuali ini hibahnya tidak diberikan secara acak dia cuma berikan kepada siswa-siswi yang nilai rapotnya tinggi itu kan diberikan kepada masalah yang bermasuk itu tidak acak berarti ya nah karena hibah ini diberlakukan secara acak dengan katanya tidak ada yang bisa mempengaruhi dia berarti apakah hibah dipengaruhi oleh residu jawabannya no gitu kan berarti gitu variable hibah ini bisa kita gunakan sebagai variable ini untuk menjadikan laptop sebagai variable yang fully exogen untuk melihat pengaruh laptop kepemilikan laptop terhadap IPK seseorang begitu kira-kira oke next di soal ketiga ini agak panjang soal ketiga ini pertama-tama emang ada persamaan yang astaga apalah ini maksudnya gitu kan ada tujuh persamaan ini persamaan yang intinya gitu ya hubungan-hubungan ini bisa kalian temukan sebenarnya di PE2 cuma gue gak tau kenapa mereka taruh ini udah gak usah kalian harus melewati makro satu dulu sih sebenarnya jadi pertama itu identitas pendapatan nasional basic lah ya sama dengan CIG XM yang kedua itu adalah persamaan konsumsi itu dipengaruhi oleh konsumsi dipengaruhi oleh income price dan konsumsi masa lampal make sense terus juga di persamaan ketiga itu ada investasi dipengaruhi oleh pendapatan ya make sense dipengaruhi juga oleh ini gue anggap ini R sub ini bukan IR ini R aja jadi R itu adalah interest rate dipengaruhi interest rate ya make sense dan dipengaruhi oleh tingkat investasi di masa lampal oke make sense juga recall MK kalian berikutnya ada juga government spending disini government spending dipengaruhi oleh tingkat suku bunga oke biasanya mereka kan bayar bunga utang dan government spending di masa lampau biasanya kan kalau government spending itu dari tahun ke tahun pasti naik dan dia ngelihat APBN gitu ya dia lihat penyerapan daerah itu berapa gitu kan penyerapan belanjanya berapa gitu kan semakin tinggi penyerapan berarti dia akan tambah di tahun depan terus juga ada tingkat suku bunga dan tingkat suku bunga dipengaruhi oleh pendapatan exchange rate oke make sense harga dan tingkat suku bunga masalah lampau juga dua terakhir adalah export dan import yang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga tingkat suku bunga tingkat nilai tukar maaf exchange rate gitu ya disini ya tingkat harga dan upah terus juga kalau untuk import dipengaruhi oleh pendapatan oke make sense karena pendapatan nasional lah yang menentukan nilai import ditentukan juga oleh nilai exchange rate yang dibagi harga oke make sense itu kan berkaitan dengan nilai tukar gitu ya ditentukan juga oleh nilai import masa lampau gitu ya oke itu tujuh equation yang menurut gue perlu waktu banyak untuk dicerna so kalau kalian ketemu soal ini baca dulu soalnya dengan cermat periksa ini persamaan ngomongin apa sih satu-satu gitu ya jangan langsung dibalik kembar soalnya dia bilang dari sistem persamaan simultan tersebut jawablah beberapa pertanyaan berikut ini oke pertanyaan-pertanya gampang sebutkan persamaan yang tergolong dalam persamaan identitas persamaan perilaku dan persamaan yang tidak terkait simultan dengan persamaan-persamaan lainnya di model tersebut selain itu sebutkan semua variable endogen predetermined dan exogen simple ya gue udah kasih tau rusak kita mulai dari yang paling mau sebutkan semua variable endogen predetermined dan exogen oke wow variable endogen adalah variable yang punya persamaan sendiri so YCIG RXM mereka adalah variable endogen soal 3 jadi kita masuk soal 3 berarti Y C, I, G, X eh sorry R nya tinggal R X dan M karena masing-masing punya persamaan persamaan sendiri sendiri Maka mereka itu endogen yang exogen itu yang cuma ada di kanan tapi dia gak punya persamaan sendiri jadi kita lihat disini di persamaan pertama ada P atau price oh disini devalator jadi tanya dia price level gitu kan apakah price punya persamaan sendiri gak berarti dia exogen terus disebelahnya ada C, T-1 C, T-1 konsumsi dia muncul di sisi kanan sebagai regresor tapi dia punya persamaan sendiri sebenarnya masuk predetermine tapi nanti dulu kita keep dulu ya berarti P disini merupakan variable exogen ini IR gue agak tidak nyaman dengan IR yang satu ini tapi gue anggap dia R so kalau kalian ketemu yang jangka seperti ini please tanyain aja ke pengawasnya bisa signifikan mempengaruhi nilai kita udah ketemu tadi satu price dia adalah variable exogen tidak muncul di persamaan lain dan dia cuma muncul di sebagai regresor aja price dia muncul di beberapa persamaan juga di RT dia muncul di X dia muncul exchange rate oke exchange rate kita lah tidak punya persamaan sendiri berarti price exchange rate dan terakhir kayaknya kandidatnya adalah tingkat upah wah gue itu PDB dunia gue kira tingkat upah oke jadi ini PDB dunia sorry oke jadi yang tidak muncul tidak punya persamaan sendiri gitu ya price exchange rate dan PDB dunia mereka adalah variable exogen kita jadi ini price eh price exchange rate dan world GDP maaf gue kira wage sumpah karena wage juga mempengaruhi kompetitiveness export gitu kan ini karena tidak punya persamaan makanya exogen oke so ya sisanya yang variable-variable lag lag ini ct-t-min1 ct-min1 i t-min1 gt-min1 rt-min1 mt-min1 jadi ada ct-min1 rt-min1 i t-min1 i t-min1 i t-min1 ini adalah variable yang predetermine gitu ya karena mereka terjadi di masa lalu gitu ya tapi kan mereka punya persamaan sendiri tapi tapi mereka terjadi di masa lalu gitu loh kayak ada elemen exogen yang in a way gitu kan lu tidak bisa mengotak-ngatik tidak bisa menentukan tidak bisa rewrite gitu kan nilai konsumsi yang udah terjadi di masa lalu oke itu predetermine maksudnya itu ya klasifikasi tiga variable terus yaudah kita sekarang klasifikasikan persamaan-persamaan yang ada persamaan identitas persamaan perilaku dan persamaan tiga terkait tidak memasukkan ke dalam materi kenapa? karena mereka sebenarnya dasarnya ada di matdas oke persamaan perilaku dulu gue start dari situ persamaan perilaku itu persamaan yang menjelaskan bagaimana sebuah variable bergerak oke jadi misalkan persamaan yang terkenal kan apa di whatsapp itu oh persamaan yang oh ini misalkan di micro di micro itu kan dia bilang bahwa wage sama dengan MPL Marjinal Productivity of Labor dikali wait bener dikali price oke bener gue gak gue gak salah oke which sama dengan MPL dikali price ini adalah behavioral equation dia bilang bahwa tingkat upah seseorang itu dipengaruhi oleh Marjinal Productivity of Labor memang ada hubungan sebab akibat oke bukan cuma pure accounting equation gitu kan kalau tentunya kalau di tapi on the other hand ada juga persamaan identitas jadi kayak C ada Y sama dengan C plus I plus G plus NX atau mungkin di accounting kalau kalian masih ingat aset sama dengan liability tambah equity mereka itu selalu benar tidak pernah salah karena memang didefinisikan demikian accounting equation selalu benar disini kita sebutnya identity equation atau mungkin gue ambil contoh di high school sin sin theta kuadrat tambah cos theta kuadrat itu kan sama dengan satu selalu benar atau mungkin di teorema pitagoras selalu benar juga dan terakhir persamaan yang tidak terkait disini dia bilang sih persamaan yang tidak terkait disimultan dengan persamaan-persamaan lainnya berarti di persamaan itu dia tidak kita langsung lihat kita langsung lihat jadi disini kita bisa lihat spot right away bahwa persamaan pertama Y sama dengan C IGXM merupakan persamaan identitas karena memang itu adalah identitas pendapatan nasional kalian sudah tahu dari PN2 terus persamaan C karena dia dipengaruhi oleh lingkak harga dan konsumsi masa lalu dia sebenarnya menggambarkan perilaku konsumsi masyarakat bahwa konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh pendapatan dipengaruhi oleh harga kalian tahu kalau pendapatan naik maka konsumsi naik kalau harga naik maka konsumsi turun terus kenapa konsumsi masa lalu itu kan sebenarnya habit dari konsumsi masyarakat itu kan agak lama untuk berubah dia pasti akan mengikuti apa yang dia konsumsi di masa lalu begitu kira-kira maksudnya jadi itu adalah behavioral equation terus investasi disini investasi juga investasi dipengaruhi oleh pendapatan oke make sense tingkat suku bunga make sense juga sama investasi masa lampau sama seperti konsumsi ceritanya tadi terus disini ada government spending gue juga tadi ada cerita interpretasinya seperti apa jadi dia behavioral equation juga terus disini ada tingkat suku bunga yang dipengaruhi oleh pendapatan exchange rate dan lain-lainnya yes dia juga behavioral equation nah kasus unik terjadi di di variable di persamaan untuk ekspor kalau kalian perhatikan sedari tadi persamaan-persamaan C IG dan R maupun nanti di M itu minimal dipengaruhi oleh salah satu variable endogen lainnya oke dengan kata lain antara C IG R dan M ada keterkaitan satu sama lain jadi kayak ada ada common cause-nya yang menggerakkan mereka dan mengikat mereka sebagai satu sistem persamaan simultan oke sedangkan di X kita tidak melihat adanya variable endogen Y ataupun C Ataupun I kita tidak melihat itu ataupun G ataupun R dia tidak ada di situ yang ada hanya variable exogen exchange rate price dia flutter dan world GDP ini adalah persamaan yang disebut tadi gitu persamaan yang tidak terkait jadi kayak dia terpisah sendiri dari sistem antara C I G R dan M walaupun memang disebut gitu di persamaan identitas di awal Y sama dengan C IG XM tapi karena dia tidak mengandung variable lain dan X juga tidak muncul di persamaan lain sebagai penentuk dia terpisah sendiri gitu loh amin tanpa lo tahu C dipengaruhi oleh Y P dan C T-1 dan lain-lainnya tanpa lo tahu persamaan 2 3 4 5 dan 7 tetap bisa estimat X karena dia penyusunnya sendiri-sendiri aja variable makanya dia disebut persamaan yang tidak terkait jadi itu dia klasifikasinya Y adalah persamaan identitas persamaan pertama itu persamaan identitas yang 2 3 4 5 7 adalah persamaan behavioral gitu ya walaupun sebenarnya X X juga untuk persamaan ke-6 ini dia persamaan behavioral juga gitu dia mendelaskan bagaimana ekspor bergerak dan bagaimana ekspor di pengaruhi oleh exchange rate tingkat harga dan world GDP tapi kan dia karena dia tidak mengandung variable endogen lainnya dan karena dia tidak ada di dalam persamaan lainnya sebagai regressor dia terpisah sendiri oke next DB wah langsung minta order condition dengan menggunakan metode order condition bagaimanakah permasalahan identifikasi untuk setiap persamaan tadi selain persamaan satu gitu ya metode apa yang tepat digunakan untuk mengestimasi model persamaan tersebut nah ini gue perlu balik kesini karena gue udah bikin udah gue sederhanakan kita lihat satu-satu disini variable sorry persamaan konsumsi itu dipengaruhi oleh apa-apa aja sih gitu ya gue udah punya contekannya gitu ya jadi disini kalau ada isinya gitu tandanya variable C disini disini dia dipengaruhi oleh variable yang ada di call sorry ada di baris pertama ini ada disini berarti disini persamaan C dipengaruhi oleh income dipengaruhi oleh C juga in this case ya nilai C di masa lampau dan dipengaruhi oleh price gitu ya dan seterusnya berarti disini gue mau contoh export disini yang tadi bermasalah dia cuma dipengaruhi oleh variable-variable exogen seperti price exchange rate dan world GDP oke nah kita perlu mengidentifikasi berkondisian itu bilang bahwa tiap persamaan perlu mengeksclude setidaknya salah satu variable exogen gitu so kan variable exogennya tadi kita udah tau gitu ya bahwa P exchange rate dan world GDP adalah variable exogen oke mari kita lihat satu persatu di persamaan konsumsi persamaan konsumsi ini dia dipengaruhi oleh price price aja dan dia mengeksclude exchange rate dan world GDP oke so that's good apa namanya tadi berarti ini gue kasih checklist ya untuk OOC nya sorry gue akan bikin semacam kolom kecil disini ini untuk OOC order conditionnya so ini terpenuhi karena dia mengeksclude oke sampai dimana tadi gue oke biar gue ulang lagi ini adalah apa namanya bentuk sederhana gitu dari persamaan-persamaan yang udah ada di soal biar gue ambil lagi jadi ini kita punya tujuh persamaan dimana salah satu adalah persamaan identitas dan enam lainnya adalah persamaan behavioral gitu kan disini kan kita lihat bahwa C dipengaruhi oleh Y P dan C T-1 gue akan tulis di dalam tabel ini bahwa C dipengaruhi oleh Y C juga disini gue tulis gue sederhanakan aja biar gak terlalu panjang dipengaruhi oleh di sebuah persamaan itu apakah dia mengeksclude minimal satu oke minimal satu jadi dia tidak boleh mengeksclude semuanya kalau dia mengeksclude semuanya salah salah juga di persamaan investasi dari tiga persamaan yang sorry dari tiga variable exogen dia mengeksclude atau tidak memasukkan semua variable exogen oke well berarti dia tidak mengenai syarat order condition oke terus di persamaan G juga sama dia mengeksclude semuanya oke kita gak bisa identifinya jadi begini teman-teman antara persamaan I dan persamaan G kita ignore dulu deh yang ada disini oke ignore dulu yang ada disitu kalau kalian lihat mereka kan sama-sama mengeksclude price exogen rate dan world GDP kalau mereka sama-sama tidak pakai variable itu gitu ya tandanya pergerakan yang menentukan mereka pergerakan exogen yang menentukan mereka itu relatifnya sama gitu kan kalau pergerakannya sama gitu ya bagaimana kita bisa yakin bahwa pengaruh dari P ke I itu benar-benar purely efek dari pergerakan P terhadap I bisa jadi itu pergerakan P terhadap G juga gitu kan oke tapi kan karena dia punya apa namanya dia punya variable-variable lain disini dan itu pun berbeda dengan yang variable G maka ya sebenarnya bisa kita bilang order condition-nya weak weakly gitu ya secara lemah itu terpenuhi sih sebenarnya tapi kalau strictnya enggak karena dia tidak punya cukup variable exogen untuk membantu mengidentifikasi pergerakannya nanti oke jadi itu yang ideal itu karena kita punya tujuh bersama sesuai tujuh persamaan tujuh variable endogen kita harus imbangi juga dengan tujuh variable exogen yang berbeda-beda oke well enggak harus tujuh sih sebentar kan lu minimal exclude satu gitu ya jadi kayak harusnya tiga atau empat cukup gitu ya dengan arrangement yang tepat gitu ya jadi kayak lu bedakan masing-masing komposisi variable exogen di tiap persamaan supaya tiap persamaan lu tidak punya variable exogen yang sama jadi kayak misalkan ini antara I dan G kan mereka punya variable exogen yang sama kan sama-sama enggak ada gitu no joking gitu ya terus juga yang persamaan R yang berikutnya ini yang R dan M kalau kalian lihat variable exogen itu sama-sama price dan exchange rate oke karena sama jadinya enggak unik gitu loh pergerak persamaan ini dan kalau dia tidak unik dia tidak bisa diidentifikasi dengan baik oke so tapi nevertheless si R ini tetap memenuhi order condition dia tidak meng-exclude minimal satu persamaan exogen so that's good terus si X disini well dia tidak meng-exclude satu pun persamaan regresor jadi dia tidak memenuhi terus yang import dia meng-exclude minimal satu persamaan satu variable regresor so kita lihat bahwa dari enam persamaan itu tiga teridentifikasi dengan baik dengan kata lain dengan variable yang given dia pakai di persamaan ini kita bisa dengan baik meng-estimate dampak variable tersebut terhadap dampak variable terhadap variable dependent gitu ya tapi untuk yang lainnya enggak dan dia juga nanya disini soal metode apa yang tepat digunakan untuk meng-estimasi model persamaan simultan tersebut nah karena dia karena sistem persamaan persamaan ini tidak patuh tidak menuhi syarat dari syarat order condition maka kita tidak bisa memanfaatkan yang namanya estimasi sistem persamaan simultan atau seemingly unrelated regression kita juga tidak bisa pakai instrumental variable untuk untuk menghapus sekuensi bahwa satu variable dengan yang lainnya saling mempengaruhi melalui pengaruhnya di Y dan di C dan R terutama dalam Y dan R mereka kan saling terhubung dalam Y dan R kalau karena ada keterhubungan ini sebenarnya kita bisa memanfaatkan seemingly unrelated regression untuk mengekstimasi mereka berenama ini secara bersamaan dan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik dengan variansi yang lebih rendah kenapa? karena satu persamaan itu bisa memberi informasi ke persamaan yang lainnya intinya seperti itu cuma karena spesifikasi variable ekstrogen yang jelek tidak ada variable instrument yang cukup untuk dipakai masing-masing persamaan untuk mengidentifikasi dampak variable predetermine dan endogen terhadap variable dependent yang ada di CX jadi karena let's say di persamaan X ini dia tidak menggunungi karena dia tidak meng-exclus semua variable eksogen semua variable eksogen dimasukin dan kalau tidak ada variable eksogen yang tersisa kita mau pakai apa sebagai variable instrument karena kan variable instrument itu harus another set of variable yang berbeda yang didedikasikan memang untuk meng-exogen variable dependent dan lebih padahal lagi jadi si X ini tidak meng-include variable dependent tapi dia bagus istilahnya dia pakai semua variable eksogen kita sedangkan variable eksogen ini berperan semacam seperti instrumental variable yang tadi oke begitu so karena kita tidak bisa pakai seemingly unrelated integration kita juga tidak bisa pakai instrumental variable karena seperti yang tadi gue bilang independennya tidak mengimbangi jumlah variable dependent akhirnya kita bisa tapi tetap kita tetap bisa estimate masing-masing persamaan tadi walaupun tidak akurat itu tambahin catatan kakinya please bisa tetap diestimate tapi tidak akurat menggunakan ordinary list list square kenapa tetap bisa karena kita tadi sudah ada asumsi yang predetermined jadi itu tetap bisa oke terus yang dicek dia tanya bagaimana bentuk persamaan sederhana atau reduce form dari sistem persamaan simultan tersebut apa manfaat dari estimasi persamaan sederhana dari sistem persamaan simultan tersebut jadi balik lagi ke matdas reduce form itu adalah ketika kita menggabungkan semua persamaan tadi jadi satu persamaan giant yang isinya adalah harusnya kalau di definisi matdas itu isinya adalah variable-variable exogen tapi kan disini kita tahu bahwa yang diinginkan itu sebenarnya adalah persamaan dalam bentuk jadi sebenarnya kalian tidak dikasih tahu secara eksplisit oleh soal tapi kan yang sebenarnya soal itu adalah persamaan yang bentuknya adalah Y sama dengan something karena disini Y adalah variable endogen yang ultimate yang ditentukan oleh variable-variable lainnya kalau kita lihat dari persamaan identitasnya dia variable endogen ultimate karena semua persamaan itu menentukan nilai dia kira-kira pengkabaran seperti itu bagaimana bentuk persamaan sederhananya gue tidak akan turunkan itu disini intinya kan ya kalian turunkan sendiri yang yang perlu kalian coba adalah pertama kalau kalian lihat dari struktur persamaan-persamaan ini itu kan sejumlah variable itu muncul di persamaan lainnya more often than another misalkan R R itu selalu muncul di hampir di semua persamaan dia muncul di persamaan I G well dua doang di dua persamaan itu kan dia muncul kita akan substitute dulu R persamaan persamaan 5 ke dalam persamaan 3 dan persamaan 4 jadi itu strategi pertama yang gue lakukan jadi disini nih di second stage yang gue lakukan adalah gue memasukkan R ke dalam persamaan I dan persamaan G oke nah habis itu baru deh gue gabungkan oh enggak gue expand dulu disini setelah itu baru gue gabungin C, I, G, X, M ke dalam persamaan identitas jadi disini Y sama dengan ini C ini C kita nih ini adalah C nya ini adalah I nya panjang banget disini adalah G nya disini adalah X kita dan disini adalah M kita itu C, I, G, X, M gue gabungin semua ke dalam persamaan identitas serius ini panjang banget gue enggak ngerti kenapa dia bikin soal kayak gini terus setelah gue gabungkan begitu gue akan collect term yang saling berkaitan satu sama lain yang pertama gue collect adalah konstanta nih jadi ini A1, 0 tambah A2, 0 dan sudah saya sampai A 31 kali A4, 0 ini semua kita sebut intercept A, 0 terus juga gue gabungkan term term yang ada Y nya disini ada Y nya tuh A11Y sampai A31 dikali A41Y ini gak gue sederhanakan karena nanti kita akan buang dia ke sebelah kiri terus disini juga ada variable-variable yang berhubungan dengan harga let's say disini kita sebut aja semuanya ini ini kan sebenarnya gue bisa factor out price-nya price dikali A12 ditambah request tambah A52 tambah A22 dikali A43 tambah A31 dikali A43 nah ini semua sebenarnya bisa gue sederhanakan aja jadi alpha 1 dikali price udah gitu aja anggap aja semua parameter tadi itu alpha 1 oke bagus karena tidak benar-benar ini akan kita bikin mau mereduksi persamaannya gitu kan so that's what I'm doing kita reduksi aja sekalian jadi alpha 1 dikali price yang berikutnya oh exchange rate nanti kita sebut aja alpha 2 dikali exchange rate yang ketiga oh yang ketiga itu agak sulit ya dia merupakan lag dari konsumsi lag dari interest rate dan lag dari investasi dan lag dari apa lagi government dan import nah sebenarnya kalian bisa substitute even further dengan memasukkan lag dari konsumsi jadi konsumsi itu kalian lag dulu satu periode masukin ke dalam sini tapi biar gue kasih tau prosesnya tidak akan pernah berakhir karena misalkan dalam persamaan investasi aja dalam persamaan investasi itu kan ada nih dalam persamaan investasi bahkan dalam persamaan konsumsi itu ada nilai masalah lampau jadi kalian perlu substitute lagi nilai masalah lampau C dari dua periode sebelumnya and so on endless jadi yaudah gue anggap aja dia gue biarkan aja seperti itu jadi lu bisa tulis nanti final formnya adalah yes sama dengan oh satu lagi disini juga gue kumpulkan world GDP dan exchange rate dibagi harga karena mereka tidak punya kelompok lainnya so mereka udah variable tersendiriannya dan error-errornya disini semua gue kumpulkan juga kita sebut aja mereka semua error-errornya fee gitu ya so indian kita bisa tulis bahwa y sama dengan alpha 0 tambah alpha 1p tambah alpha 2 exchange rate ya ditambahin ini yang lag-lagnya ini gue gak tau lah berapa term ini let's say 1 2 1 2 3 4 5 oke 5 berarti ini gue start di 8 alpha 8 alpha 8 w tambah alpha 9 exchange rate dibagi price tambah fee ini kira-kira simplified model ya tentu saja setelah kita bagi dengan 1 dikurangin alpha 11 dikurangin alpha 21 dan seterusnya yang gue dapet dari termnya tadi oke ini adalah reduce formnya dan dia tanya berikutnya apa sih manfaat dari estimasi persamaan sederhana dari sistem persamaan semula tersebut yang jelas yang pertama lo tidak perlu banyak-banyak data dan tidak perlu banyak mengorbankan degrees of freedom itu sebenarnya penting banget degrees of freedom itu degrees of freedom itu kalau bisa jangan berkorong signifikan ketika kita mengestimasi model ingat disini kita mengestimasi disini kan kita punya berapa variable sih berapa parameter 1 2 3 4 5 6 25 parameter 6 persamaan ini cukup boros terlebih lagi buat data makroekonomi yang sangat sedikit tersedianya dia kan tidak tersedia harian itu dia manfaat pertama persamaan sederhana tidak makan banyak data tidak makan banyak degrees of freedom yang menyebabkan yang menyebabkan estimasi kita juga dan tanda kutip jadi bagus karena datanya banyak degrees of freedom juga banyak karena tidak banyak estimasi parameter yang kedua selain tadi persamaan sederhana itu kan berasal dari persamaan struktural persamaan struktural menggambarkan hubungan selama kibat oke itu detail ada di time series terus reduce form ini sebenarnya menggambarkan hubungan sebab akibat agregat jadi kita sudah memperhitungkan ini kan makanya ada parameternya ada banyak dan parameternya ada saling perkalian segala macam kita sudah memperhitungkan semua kemungkinan sebab akibat yang ada antara variable kita sudah memperhitungkan hubungan ini sebagai satu sistem kesatuan tidak terpisah-pisah itu adalah penggunaan juga dari reduce form walaupun memang kita compress semuanya dalam satu parameter oke nah berikutnya itu dia jawaban yang C berikutnya di D apabila akan memproyeksikan perekonomian nilai Y, C, I, G, R, X, dan M ke depan nilai variable apa saja yang harus ditetapkan atau ditentukan terlebih dahulu agar proyeksi tersebut dapat dijalankan bagaimana caranya untuk menetapkan atau menentukan nilai variable nah well disini definisi kita mulai bermanfaat ditanya nilai variable apa saja yang harus ditetapkan atau ditentukan terlebih dahulu well kita punya variable yang namanya predetermine yang asumsinya kita asumsikan nilai mereka itu sudah ditentukan terlebih dahulu di masa lampau precisely nah variable-variable yang ada predetermine variable inilah yang nantinya nilainya perlu kita tentukan terlebih dahulu sebelum kita memulai estimasi so di persamaan ini kalau kita lihat C, T-1 dia akan ditentukan nilai terlebih dahulu I, T-1 itu nilainya perlu ditentukan terlebih dahulu karena begini teman-teman misalkan kita mulai kita bisa bikin model gitu ya jadi kita selalu nomor tiga yang D gitu ya misalkan kita start gitu ya start modelnya itu dari tahun 2002 gitu ya jadi ini anggap aja tahunan gitu ya 2002 2003 2004 2004 kan punya data Y, C, I, dan seterusnya data hipotesis data hipotetical ya misalkan ini datanya 15.000 terus disini data C kita adalah let's say 7.000 7.900 8.600 8.600 terus ini investasi kita adalah 3.000 3.400 4.000 nah berarti kan kalau kita punya nilai C, T-1 kita perlu data tahun 2001 well sebenarnya gampang gitu kan kalian bisa cari data tahun 2001 masukin ke dalam data kalian terus ya run regresinya tapi kan kalau kalian oke kita anggap aja worst case datanya gak ada ini udah mentok banget lah gitu bergara berkembang dan dia tidak punya data tahun 2001 dia baru punya pencatatan 2002 kalau seperti itu bagaimana otomatis kan data nilai tahun 2001 atau C, T, M, 1 disini kita tidak tahu kan kosong nilainya barulah data tahun 2003 nilai sebelumnya yaitu 7.000 data tahun 2004 sebelumnya lagi adalah 7.900 jadi adalah like like values like values like variable nah karena kita tidak tahu nilai pertamanya disini well ini teori yang konyol tapi ya memang begitu apa adanya kita asumsikan nilainya nol teman-teman jadi dasar teorinya adalah karena kita tidak tahu bisa jadikan nilainya sangat negatif sangat besar atau positif sangat besar antara positif dan negatif infinity akhirnya yaudah kita ambil rata-ratanya aja kita asumsikan dia terdistribusi normal dan segala macam yaudah rata-rata dia nol jadi variable apa aja tadi pertama kan variable apa saja yang perlu ditentukan terlebih dahulu nilainya yaitu konsumsi investasi tingkat suku buah government spending ini ada juga dan ya itu aja tadi yang perlu ditentukan terlebih dahulu nilainya dan gimana cara nentuinnya kalau buntung yaudah set nilainya sama begitu pada umumnya teknik estimasi oke next kita punya soal keempat di soal keempat ini membahas mengenai kesalahan spesifikasi lainnya yang pertama jelaskan dampak measurement error pada variable dependent maupun pada variable penjelas terhadap estimator OLS dan variance dari estimator oke ini akan jauh lebih baik kalau kalian pakai tools seperti statistika matematika jadi kayak hitungan apa secara apa gambarkan secara konseptual korelasi antara variable independent dan residu kalian berikutnya oke ya itu kan kalau ada measurement error untuk dependent variable dulu jadi misalkan nilai y yang sesungguh itu adalah nilai y yang error ditambah let's say kita sebut aja measurement error ini random dan error itu let's say nilainya adalah V biasanya dipakai seperti itu tapi kan kita yang model yang kita estimate itu adalah y error sama dengan beta 0 tambah beta 1 x tambah u nah pertanyaannya apakah ini menyebabkan bias parameter atau menyebabkan bias di variance parameter jawabannya enggak sebenarnya straightforward kenapa kenapa enggak karena sebenarnya kan y error ini kita bisa substitusi dengan y error ini sama dengan y true dikurangin V berarti kan gue bisa substitute berarti y error dikurangin V V adalah error sama dengan beta 0 tambah beta 1 x tambah error u error u itu error asli model kita sedangkan error V adalah error apa namanya error dalam pengukuran variable dependent oke gitu lalu kita kan cukup pindahin aja gitu kan luas berarti y true sama dengan beta 0 tambah beta 1 x tambah u tambah v kan mereka sama-sama error gitu ya dan error ini random gitu kan sebenarnya kita bisa bilang karena V itu acak maka antara variable independen dan error kita itu sebenarnya tidak berkorelasi maka sebenarnya estimasi parameter kita beta 1 kita dan beta 0 kita tidak bias oke ya kalau beta 1 kita tidak bias sebenarnya standard error kita juga tidak bias oke next jadi kalau yang salah itu adalah pengukuran variable dependent itu tidak begitu bermasuk kalau yang salah ukur adalah variable itu tidak terlalu masalah buat regresi kita itu tadi kalau kesalahan V nya itu bernilai acak ada kasus dimana kesalahan V itu tidak bernilai acak misalkan pendapatan orang gue akan kembali jadi pendapatan orang Indonesia itu disurvey sudah cukup diketahui karena orang takut membayar pajak orang cenderung kalau ditanya pendapatan mereka memberi jalan yang lebih rendah dengan kata lain ini kes yang pendapatan ini measurement error dependent variable tapi measurement nya kayak emang apa ya ukurannya itu memang bias tapi ukurannya bias kalau tadi itu masih kesalahan yang random orang salah catat kalau orang salah catat bisa jadi lebih besar bisa jadi lebih kecil dan tidak disengaja pastinya tapi kalau ini let's say y true nya sama dengan y error harusnya lebih besar true value nya let's say sebesar A constant A nah kali ini kalau kita kita bikin regresi y error sama dengan beta 0 tambah beta 1 x tambah u gitu ya kita substitusi lagi kan berarti y error itu kan sama dengan y true dikurangin let's say namanya apa lah gitu biar untuk menandakan bahwa ini bukan sesuatu yang random tapi memang sistematis under understated gitu ya pendapatannya berarti kan kita bisa bilang bahwa y true dikurangin alpha sama dengan beta 0 tambah beta 1 x tambah u nah kalau kita rapihin kan dirinya y true sama dengan beta 0 tambah alpha tambah beta 1 x tambah u nah berarti akan ada perbedaan dalam nilai intercept kalau kita menggunakan data error gitu nilai intercept kita akan ini sekat nilai intercept kita akan jadi jauh lebih kecil daripada yang seharusnya kalau kita menggunakan data yang benar oke itu tadi kalau measurement error di dependent variable kita berpengaruh terhadap bias oke ada contohnya juga gitu kan nah berikutnya apa yang terjadi kalau ada measurement error di independent variable jadi x nya sekarang yang error gitu kan well ini punya dampak yang jauh lebih buruk terhadap persamaan regresif kalau tadi kan biasa bahkan bias terjadi di beta 0 nya kalau sekarang malah biasa bisa jadi ke beta 1 dan beta 0 nya kita 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 nilai x yang salah yaitu x error x error adalah x yang sesungguhnya ditambah random error aja sebesar sebesar nah kita mengestimate y sama dengan beta 0 tambah beta 1 x error tambah u gitu kan well gue bisa substitute y sama dengan beta 0 tambah beta 1 dikali x true ditambah v tambah u gitu kan nah berikutnya gue bisa bilang y sama dengan beta 0 tambah beta 1 dikali x true tambah kak Hadi sorry kaget gue kak sorry kakak masih share screen soal sorry bet oh astaga sorry oke thank you kak astaga gue dari tadi salah share screen ya oke 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 aduh thank you thank you thank you oke thank you juga kak oke sorry ya wow tadi gue record juga ya nanti oke gue lu tau gak dari mana gue share screen cuma soal doang kayaknya dari nomor 4 deh kalau gak salah dari nomor 4 oke gue akan ngulang dari nomor 4 secara cepat oke ini soal bukan udah aman sih kak not ini soal sekarang soal oke 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 ini jadi soalnya di soal nomor 4 adalah kita diminta untuk apa namanya mencari tahu dampak kesalahan spesifikasi khususnya dalam measurement error jadi yang pertama apa yang terjadi kalau variable dependent kita itu salah ukur yang kedua apa yang terjadi kalau variable independent kita salah ukur oke oke kalau variable dependent kita salah ukur let's say true value dari variable dependent kita itu adalah nilai error ditambah sejumlah random error fee gitu ya jadi harusnya misalkan lebih tinggi atau lebih rendah gitu ya kita gak tahu anggap aja polannya seperti itu nah berarti kan kalau yang kita ketahui adalah nilai variable dependent error berarti kan kita bisa substitute bahwa yang kita estimate adalah nilai dari true value dikurangin sejumlah random error nah ini sebenarnya masalahnya simple kita cukup pindahin aja random error ke sebelah kanan dan kita dapat seakan-akan kita mengestimate nilai variable dependent yang true value terhadap variable X kita dan ini kalau kalian lihat itu kan cukup ada penambahan error aja dan sebenarnya error ditambah error itu kan karena nilai rata-rata sama 0 jadi kayak gak ada pengaruhnya sebenarnya terhadap parameter-parameter kita terlebih lagi error ini error fee ini kesalahan pencatatan di variable dependent itu pun tidak ada korelasinya dengan variable independent kita jadi ini tidak menyebabkan bias tidak menyebabkan berubahan juga terhadap standard error kita oke terus ada juga case di mana pengukuran dependent variable yang salah kalau ada measurement error di variable dependent itu bisa menyebabkan bias dalam parameter regresif jadi disini misalkan contoh yang paling sering terjadi adalah di kasus pendapatan di kasus pendapatan itu orang tidak mau menceritakan pendapatan mereka cenderung mereka cenderung understate pendapatan mereka yang sesungguhnya jadi anggap aja nilai asli pendapatan true value dari pendapatan itu sama dengan nilai pendapatan yang error ditambah sejumlah value orang cenderung orang cenderung menyatakan pendapatannya itu 1 juta lebih kecil daripada yang aslinya kalau kita substitute nilai yang signifikan ini kalau tadi kan measurement error itu tidak signifikan rata-rata nol orang bisa jadi salah tulis lebih rendah atau salah tulis lebih tinggi yang overall impact-nya itu hampir tidak ada terhadap data rata-ratanya kalau ini karena kita salah tulis salah tulis yang disengaja orang menyatakan pendapatan yang lebih rendah otomatis kan pendapatan rata-rata masyarakat jadi lebih rendah daripada yang seharusnya karena apa namanya karena pendapatan yang lebih rendah tadi maka kalau kita manipulasi persamaannya itu nanti kita akan bisa menunjukkan bahwa intercept dari regresi kita seharusnya bisa lebih tinggi daripada yang kalau ketika kita menggunakan kalau ada kesalahan yang signifikan kalau ada bias yang signifikan terhadap variable dependent itu akan mempengaruhi interceptnya nah terus case yang paling parah adalah ketika terjadi kesalahan di variable independent kesalahan error di variable independent ini let's say variable error ini adalah variable x yang sesungguhnya ditambah sejumlah random error jadi kita bahkan masih pakai case yang random error yang harusnya tidak berpengaruh apa-apa kalau gue subsistin ke dalam persamaan ketika kita mengukur regresi menggunakan variable independent error itu kan sebenarnya sama saja dengan meregresif persamaan variable dependent terhadap true value ditambah error dan disini kan kalau gue manipulasi lagi berarti disini Y sebenarnya adalah beta 0 beta 1 x yang true value ditambah u ditambah satu lagi termnya termnya adalah beta 1 dikali error berarti error yang baru disini adalah u tambah beta 1 v sekilas kesannya seperti tidak ada error kalian mungkin bisa berargumen bahwa u kan random error v juga tapi tidak seperti itu karena kalau kita lihat dari yang di atas dari persamaan masalah ini gue bisa tulis bahwa x true sama dengan x error dikurangin v berarti ketika gue tanya apakah ada korelasi antara x true dengan v sebenarnya itu ada karena disini kan x true disini adalah disini kan berarti gue bisa tulis juga korelasi dari x error dikurangin v dengan v jadi gue menanyakan korelasi v dengan dirinya sendiri sebenarnya jadi karena ada error di variable independent errornya ini akan berkorelasi dengan error model kita secara keseluruhan oke dan ini tidak sama dengan 0 dan dia akan menyebabkan bias dalam perhitungan beta ini adalah case ketiga dan salah satu case yang terburuk walaupun awalnya dampaknya itu seakan-akan tidak signifikan karena errornya kan kita lihat disini errornya itu rata-rata 0 tapi ternyata well dia bisa membuat apa namanya membuat bias di dalam perhitungan parameter kita oke jadi itu dia tiga case apa namanya tiga case measurement error well ya kalian tidak perlu bertanya gitu kalau ternyata apa namanya ukuran variable independent itu salahnya signifikan gitu ya yang tidak signifikan aja dia bisa menyebabkan bias apalagi kesalahannya signifikan dia bisa menyebabkan bias yang lebih buruk lagi oke so itu 4 A dampaknya terhadap estimator seperti itu menyebabkan bias dan in most case juga menyebabkan kesalah apa namanya variansi dari estimator kita jadi cenderung lebih besar oke terus jelaskan bagaimana dan overfitting terhadap estimator welles dan varian dari estimator jadi di soal yang 4B di 4B ini underfitting itu sebenarnya adalah salah underfitting itu adalah kita tidak memasukkan variable independent yang cukup atau dengan kata lain ini sebenarnya cuma omitted variable bias terus on the other hand itu overfitting adalah kita meng-include variable yang tidak relevan sekalipun atau including irrelevant variable yaudah sebenarnya masalahnya yang disebutkan oleh underfitting dan overfitting itu sama dengan masalah OVB dan including irrelevant variable kalau di OVB atau di sini in the case of underfitting underfitting in the case of underfitting berarti kan bisa menjadi bias di beta kita dan ya tentu saja bias di standard error kalau case berikutnya overfitting dia hanya menyebabkan bias di standard error dari beta kita oke ya kalian bisa pakai argumen yang sama sama persis dengan apa yang sebelumnya sudah kupaparkan untuk omitted variable dan including irrelevant variable itu untuk underfitting dan overfitting itu tadi dari sisi teoretis bias di sini bias di sana di sisi praktis ketika kita underfit sebuah model kita tidak akan bisa menjelaskan variable dependent dengan baik kenapa? ya karena memang kekurangan kekurangan variable untuk menjelaskan variasi di variable dependent sorry variable dependent oke overfitting juga bisa menyebabkan masalah kita punya terlalu banyak variable yang menjelaskan variasi variable dependent bisa jadi ketika kita masukin terlalu banyak variable itu bisa jadi multi-colinaritas semakin tinggi itu kan jadi tidak akurat estimasi kita tetap tidak bias tapi tidak akurat saja atau malah model kita itu sangat baik menjelaskan data yang ada sekarang namun tidak bisa digunakan untuk memprediksi oke jadi kalau gue ambil contoh kita punya scatter plot data data seperti ini scatter diagram gambar data sembarannya seperti ini kalau kalian buat regresi linear itu kan yaudah garis upward sloping biasa saja yang menembus titik-titik semua itu dan emang tidak menjangkau semua titik itu adalah linear regression kita tapi kan as you can see ada efek non-linear disini well sebuah grafik yang overfitting itu akan memaksa memaksa nge-fit pola yang ada di data ini let's say dia bikin melengkung jadi seperti ini oke gitu ya tapi setelahnya kalau ada variasi data lain let's say data-datanya ada disini kalau ada variasi data baru dia tidak akan bisa menjelaskan variasi data tersebut jadi dia cuma bagus untuk certain region dari data kita aja kalau kita expand data kita dan memperoleh data lain bisa jadi hubungan yang dijelaskan oleh model overfit itu tidak lagi berlaku oke itu dia case untuk underfitting dan overfitting next seorang peneliti ingin mengestimasi asosiasi antara wage dan pendidikan education menggunakan model di bawah ini jadi wage ini adalah gaji yang dinyatakan dalam logaritma education adalah lama studi yang ditempu oleh seseorang expert adalah pengalaman kerja di tempat terakhir seseorang bekerja oke nah dia tanya disini kesalahan spesifikasi apa yang menurut Anda dapat terjadi berdasarkan model yang digunakan politik banyak yang pertama gua harap gua harap kalian udah cukup tau gitu ya isu di labor economics untuk ngomong soal soal ini ngomong tentang soal ini dia cuma menggunakan log dari UPA untuk mengestimate di labor economics beta 1 education terus juga ada beta 2 experience bahkan isu-isu spesifikasi ini memerlukan kalian untuk mengetahui isu labor economics lebih banyak ketimbangkan mengetahui isu ekonometrika karena memang ini sesuatu yang perlu perlu pengetahuan kalian di labor economics bukan di ekonometrika yang pertama dia tidak menjelaskan dia tidak memasukkan variabel jenis kelamin padahal itu sangat kenal bahwa ada gender gender wage gap antara laki-laki dan perempuan itu satu yang kedua selain gender wage gap disini dia menggunakan variabel education untuk melihat seberapa tinggi dampaknya terhadap pendapatan seseorang tapi kita tahu ini masih berkaitan dengan gender especially di negara berkembang perempuan itu lebih terlalu untuk memperoleh sekolah yang tinggi bukan kalian tapi kalau kita masuk ke region yang lain itu kan education juga dipengaruhi oleh gender ini kita baru ngomongin satu variabel tapi dia menyebabkan dua masalah jadi gender dia mempengaruhi education tapi dia tidak dimasukkan di sini berarti dia menyebabkan endogeneity ini masalahnya itu yang kedua terus juga dia tidak masukkan usia seseorang usia orangnya usia dia tidak masukkan terus juga usia kuadrat usia kuadrat yang biasanya dipakai atau experience kuadrat experience kuadrat terus juga bahkan banyak penelitian menggunakan interaction term jadi interaction term antara education dan gender untuk mengukur ini dampak yang tadi gue sebutin di pengaruh nomor dua terus juga dia belum memasukkan suku seseorang karena biasanya ras seseorang itu kan mempengaruhi pendapatannya karena ada risk kondilasi rasial mungkin juga dia tidak memasukkan apa lagi ada juga kan tempat kerja yang memberikan pelatihan kerja ada juga yang enggak itu biasanya mempengaruhi produktivitas seseorang itu juga harusnya dimasukin well tapi dia tidak masukin dan itu semua bisa menyebabkan masalah spesifikasi jadi ada dua sebab ada dua kompok masalah spesifikasi yang pertama memang dia lupa memasukkan variable-variable tertentu kita balik lagi ke omitted variable-variable dia tidak dia tidak masukin variable-variable yang relevan yang kedua dia memasukkan sejumlah variable tapi pengaruhnya itu linear padahal pengaruhnya tidak linear let's say antara usia atau experience dengan upah seseorang itu kan biasanya tidak bukan sesuatu yang dampak linear bisa jadi exponential semakin orang menilai di export dia akan jadi apa namanya upahnya bisa jadi meningkat secara eksponensial oke terus di nomor berikutnya dia mengekstimate model yang tadi jadi dia meregress log wage dengan education dan experience dan dia peroleh bahwa oh variable signifikan semua ya alhamdulillah education itu mempengaruhi 0,1 peningkatan jumlah serif kalau tahun bersetak kalau seorang nambah sekolahnya sebesar setahun rata-rata pendapatan tersebut naik 10% kira-kira estimatitas gitu atau semakin tinggi pengalaman kerja seseorang di tempat kerja terakhirnya jadi kalau experience bertambah satu tahun rata-rata pendapatan seseorang itu bertambah sebesar 1,5% kalau disini nah dia bilang peneliti memiliki dugaan terdapat miss spesifikasi pada modelnya yaitu ada variable penjelas yang belum ada pada model oke tadi omitted variable bias peneliti melakukan tes dengan meregresi residu dari persamaan di atas jadi kita lihat apakah residunya dipengaruhi terhadap education dan experience dan dua variable lain yaitu kuadrat dari pengalaman ingat seperti yang gue bilang tadi bisa jadi dampak pengalaman terhadap non-linear dan jumlah anak di rumah tangga yang berusia kurang dari 6 tahun balita karena biasanya buat pekerja wanita mereka kan tidak selalu gampang ya bekerja karena apalagi yang punya anak-anak mereka tidak bisa bekerja karena mereka terpaksa di rumah jadi bisa jadi mendapatkan atau bahkan potential ke depannya well hasil regresinya menunjukkan bahwa variable-variable tadi well well kacau banget hasilnya pertama dia menunjukkan bahwa education malah jadi negatif pengaruhnya dan tidak signifikan tapi tidak signifikan terus experience tetap positif tapi jadi tidak signifikan terus experience square jadi pengaruh non-linear experience itu negatif well tapi benar pengaruh negatifnya as expected gitu ya pengaruh negatif kuadratif itu kan tandanya dia membentuk fungsi huruf u terbalik gitu ya antara experience dan karena dia tadi minus 0,0008 experience square dan ini adalah log dari image terus kids under 6 itu rupanya menurunkan pendapatan seseorang sebesar 0,05% tapi tidak signifikan jadi overall model kita ini hasil cukup kacau sebenarnya kenapa karena education variable utama yang udah jelas gitu lah pengaruhnya udah jelas banget udah solid empirical evidence dari penelitian lainnya itu sampai negatif experience hasilnya benar tapi tidak signifikan terus variable yang diakini memengaruhi pendapatan seseorang yaitu kepemilikan anak di bawah usia 6 tahun itu tidak signifikan so dia bertanya lakukanlah LM test untuk menguji apakah terjadi misspecifikasi jadi LM test itu sebenarnya LM test itu sederhana banget teman-teman itu kalian cukup kalikan n atau jumlah observasi dikali r2 r2 dari model kalian tentu saja dan itu dibandingkan dengan critical value critical value adalah 5,99 jadi LM critical value itu mengikuti distribusi chi-square sebesar 5,99 nah supaya merejek hipotesis terjadinya kesalahan di spesifikasi jadi ini H0-nya adalah spesifikasi sudah benar well enggak juga sih ntar gue akan masuk ke situ later on H1-nya bilang bahwa disini spesifikasinya kurang tepat oke kalau terpengar ya sederhananya benar dan tidak benar nah untuk sampai ke H1 maka LM test kita harus melebihi dari chi-square itu baru kita bilang reject H0 oke nah sekarang kita hitung aja langsung LM test-nya adalah N-nya disini atau jumlah observasinya itu ada sebanyak 428 dikali r2-nya adalah ah setaga kecil banget 0,0109 0,0109 oke so gue akan membuka hasilnya adalah 4,6652 oke jadi LM test-nya rupanya menunjukkan LM test itu kurang dari 4, eh kurang dari 5,99 5,99 artinya pada significance level 5% atau dengan kata lain dengan confidence interval 95% model ini sudah dispesifikasikan dengan benar oke tapi menurut gue itu adalah kesimpulan yang terlalu naif gitu ya kenapa? karena sebenarnya soal spesifikasi benar dan salah ini jadi gini teman-teman riset disini kan ya riset tes lah riset tes disini kan sebenarnya tuh yang dia bandingkan adalah model pertama kita dengan model kedua kita bukan model pertama kita dengan seluruh jenis model yang ada oke jadi pokoknya kalau model pertama kita sudah ada yang signifikan terus kita adu dengan yang ini yang ternyata tidak signifikan ya jelas model kedua adalah model pertama benar tapi itu tidak berarti model satu benar in absolute gitu ya jadi kayak udah gak ada lagi model yang bisa ngalahin dia yang gue lihat disini adalah kalau sampai karena sampai karena sampai koefisien on education yang aja berubah jadi negatif dan tidak signifikan tandanya ada yang salah dengan spesifikasi regresi ini dari awal mungkin ada masalah lain-lain kayak masalah outlier atau mungkin spesifikasinya harusnya logaritmik semua gitu ya tapi gue lihat bukan disitu masalahnya yang gue lihat disini adalah dari awal aja si peneliti udah meng-exclude banyak variable-variable relevan yang biasa dipakai dalam penelitian ketenaga kerjaan jenis kelamin usia seseorang terus juga sektornya informal atau enggak itu juga cukup umum orang ini difabel atau bukan jenis rasnya apa gitu kan itu tidak dimasukkan dan itu bisa jadi menyebabkan kesalahan yang semakin parah gitu ketika kita masukkan variable-variable lain yang kejauhan gitu menurut gue kayak misalkan jumlah anak di rumah tangga yang berusia kurang dari 6 tahun terlebih lagi jumlah anak di rumah tangga yang berusia kurang dari 6 tahun belum enggak tentu bukan berarti itu adalah anak dari si pekerja ini terlebih lagi yang biasanya mengurus anak itu adalah pekerja wanita sedangkan disini kita lihat pengaruhnya terhadap upah secara keseluruhan otomatis kan pekerja pria yang biasanya lebih dari 60% angkatan kerja itu kan mereka tidak terpengaruh sedangkan cuma 40% terpengaruh jadi kesannya seperti tidak ada pengaruh padahal yang terjadi adalah dari awal kita gagal memperhitungkan faktor-faktor yang jauh lebih relevan sebelum kita masuk ke penambahan variabel di regresi itu dia jawaban yang gue sampaikan walaupun memang kalau dilihat dari hasil taser sendiri itu memang tidak berpengaruh signifikannya tambahan variabel ini toh dia tidak minta penjelasan juga sih jadi yaudah kalian ini tidak signifikan tambahan variabelnya jadi spesifikasi awal dalam tanda kutip itu sudah benar tapi ingat ya tambahin catatan kaki aja bahwa benarnya pun bukan karena dia benar in absolute karena memang sudah salah dari awal kalau kita lanjutin jadi makin salah begitu kira-kira pembahasannya dari kalian ada yang mau tanya atau ada yang perlu gue ulang tadi kalau udah enggak ada yang tanya mungkin gue bisa balikin ke Andini atau siapapun dari AIS oke kak oke dengan itu selesailah tutorial kita hari ini terima kasih kak Hardy atas ilmunya dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir aku izin mengingatkan kepada teman-teman yang belum mengisi absen untuk mengisi absen dan nanti untuk rekaman tutorialnya akan di upload di Youtube AIS terima kasih semuanya izin live thank you juga yes thank you kak Hardy thank you ya semuanya oke